Lin Long segera keluar dari kamar. Ketika mereka mendengar langkah kaki, mereka berempat segera berhenti berkelahi dan menoleh. Ketika mereka melihat Lin Long, ekspresi mereka berempat berubah. Saudara Lin, kebetulan sekali. Aku benar-benar bertemu denganmu, orang yang cerdas dengan cepat berkata. Mereka semua lebih tua dari Lin Long, tetapi dengan kekuatan Lin Long, mereka tidak berani untuk tidak menghormatinya. Lin Long berkata kepada orang yang bernama Meng San, dari kata-katamu, Meng San, apakah kamu memiliki token Giyok? Ini, pemuda bernama Meng San tidak bisa menahan keraguan ketika mendengar kata-kata Lin Long. Tiga lainnya secara alami menjadi sangat berhati-hati karena jelas bahwa Lin Long ada di sini untuk mengambil liontin Giyok mereka. Jika Anda memiliki token Giyok, saya tidak keberatan menggunakan sesuatu untuk menukarnya. Lagipula Anda tidak berguna, jadi saya harap Anda mendengarkan saran saya, kata Lin Long. Bah, baiklah kalau begitu, kata Meng San tak berdaya. Meskipun dia tidak mau mengeluarkan token Giyoknya, dia tidak berani menolak di depan kekuatan absolut Lin Long. Lagipula, bahkan para tetua itu tidak bisa melakukan apapun pada Lin Long. Meng San segera mengeluarkan token Giyok. Ketika Lin Long mengalihkan pandangannya ke sana, dia melihat diagram naga, harimau, dan burung phoenix di satu sisi. Ketika dia melihat diagram tersebut, senyuman secara alami muncul di wajah Lin Long karena itu berarti ini adalah pecahan peta yang dia cari. Lemparkan token Giyok itu, kata Lin Long. Lin Long berkata sambil mengeluarkan manual rahasia dari Rune Space Ring miliknya. Panduan rahasia ini adalah keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat rendah. Itu tidak ada gunanya baginya saat ini, jadi dia dengan santai menggunakannya untuk bertukar dengan pihak lain. Meng San hanya bisa melemparkan token Giyoknya, sementara Lin Long juga melemparkan manual rahasianya. Setelah menerima manual rahasia, Meng San mengungkapkan ekspresi puas. Jelas dia tahu bahwa meskipun dia mendapatkan token Giyok, itu tidak akan banyak berguna. Itu tidak berguna seperti manual rahasia yang diberikan Lin Long padanya. Adapun Lin Long, dia dengan hati-hati melihat token Giyok di tangannya. Pada saat inilah dua aura pedang tiba-tiba muncul di sampingnya. Jelas sekali bahwa dua lainnya ingin melancarkan serangan diam-diam terhadap Lin Long. Lagipula, selain token Giyok, Lin Long punya barang lain di tubuhnya. Awalnya, keduanya tidak berani menyerang Lin Long. Namun, ketika mereka melihat perhatian Lin Long terfokus pada Leontine Giyok, mereka berpikir bahwa mereka dapat memanfaatkan kesempatan ini. Jadi, mereka segera menyerang Lin Long dengan pedang mereka. Namun, mengingat kekuatan Lin Long, bagaimana dia bisa disergap oleh mereka. Begitu dia merasakan pedang Ki, dia dengan santai menyerang dengan telapak tangannya. Bang! Saat energi telapak tangan mendarat, keduanya terlempar terbang. Dia memiliki kekuatan prajurit binatang kelas 4, sementara mereka berdua bahkan bukan prajurit binatang kelas 3. Bagaimana mereka bisa menahan satu serangan telapak tangan darinya? Salah satu dari mereka meninggal saat dia menyentuh tanah. Yang lainnya sedikit lebih beruntung. Meskipun dia terluka parah, dia belum mati. Dia masih bisa berlari. Oleh karena itu, setelah jatuh ke tanah, dia segera berdiri dan berlari ke sisi lain. Bagaimana Lin Long bisa memberinya kesempatan untuk melarikan diri? Sosoknya bersinar, dan dengan lompatan, dia muncul di depan pihak lain. Kak, kakak Lin, aku salah. Orang itu buru-buru berteriak. Bagaimana Lin Long bisa memberinya kesempatan? Dia memukul dengan telapak tangannya lagi, dan dengan suara teredam, orang tersebut meninggal. Melihat pemandangan ini, Meng San dan orang lain mau tidak mau diam-diam menyekak keringat dingin mereka. Meng San senang dia tidak melanggar perintah Lin Long sekarang. Kalau tidak, mereka berdua mungkin akan mati begitu saja. Setelah mengambil cincin spasial kedua orang itu dan mencarinya, Lin Long meninggalkan tempat itu. Setelah berjalan sedikit ke depan dan meninggalkan garis pandang Meng San dan orang lain, dia mengeluarkan pecahan peta lainnya padanya. Setelah menyatukannya, senyuman langsung muncul di wajahnya karena Liontin Giok yang baru didapatnya ini, bersama dengan Liontin Giok lain yang diperolehnya sebelumnya, kebetulan membentuk peta yang lengkap. Kemudian, Lin Long segera berjalan menuju tujuan di peta. Dia takut jika dia terlambat, orang lain akan mengalahkannya. Saat dia bergerak maju, dia melepaskan tikus bambu itu. Setelah berlari beberapa saat, tikus bambu itu menemukan keberadaan Hei Yu Dan di dekatnya. Lin Long segera pergi mencari Hei Yu Dan. Dengan Hei Yu Dan di sisinya, dia tidak perlu khawatir bertemu Yang Or. Segera, dia melihat Hei Yu Dan. Namun, Hei Yu Dan sedang berhadapan dengan binatang buas kelas 4. Ketika Lin Long melihatnya, binatang buas kelas 4 itu sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Nona dia, Lin Long langsung berteriak. Mendengar suara Lin Long, Hei Yu Dan mau tak mau menoleh. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Lin Long, ekspresi kegembiraan segera muncul di wajahnya. Adik Lin, akhirnya aku bertemu denganmu. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata. Adapun Lin Long, dia menyerang dengan telapak tangannya untuk menghadapi binatang buas kelas 4 saat dia berbicara. Dengan bantuannya, binatang buas kelas 4 itu dengan mudah dibunuh oleh Hei Yu Dan. Melihat Hei Yu Dan baik-baik saja, Lin Long merasa lega dan segera berkata, Nona Hei, saya menemukan tempat lain dengan Leon Tin Giyok semacam itu. Oh, ayo pergi dan lihat. Hei Yu Dan berkata sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, Lin Long memimpin Hei Yu Dan ke arah itu. Tidak lama kemudian, mereka sampai di tempat tujuan di peta. Setelah mencari dengan cermat, dia menemukan pintu masuk. Yang membuatnya menghela nafas lega adalah belum ada seorang pun yang pernah ke sini sebelumnya. Setelah mengaktifkan halo, mereka berdua masuk. Begitu mereka masuk, Lin Long menemukan bahwa itu adalah aula yang sama seperti sebelumnya. Mungkinkah ada dua golem batu yang kuat di sini seperti sebelumnya, dan hanya dengan membunuh kedua golem batu ini dinding batu dapat dibuka. Lin Long mau tidak mau mengerutkan alisnya saat dia mengamati aula. Jika itu masalahnya, dia dan Hei Yu Dan tidak akan bisa masuk dan mendapatkan Leon Tin Giyok itu. Mereka harus meminta bantuan seperti sebelumnya. Hei Yu Dan dengan jelas memahami kekhawatiran Lin Long dan dia segera berkata, Saudara mudalin, meskipun terlihat sama seperti sebelumnya, mungkin tidak ada manusia batu di sini. Nona dia benar, Lin Long mengangguk. Namun, yang membuatnya tertekan adalah situasinya sama persis seperti sebelumnya. Dua manusia batu dengan cepat muncul di aula dan kekuatan mereka persis sama seperti sebelumnya. Setelah memastikan kekuatan kedua manusia batu itu, bagaimana Lin Long bisa terus melawan mereka? Dia segera berkata kepada Hei Yu Dan, Nona Hei, kita bukan lawan mereka. Ayo kita pergi dari sini dulu. Setelah mengatakan itu, dia bergegas menuju pintu keluar. Hei Yu Dan juga bisa melihatnya dan dia tidak membuang waktu dan segera mengikuti di belakangnya. Sebelum kedua manusia batu itu bisa mengejar mereka, mereka sudah bergegas keluar dari aula. Setelah keluar, Hei Yu Dan mau tidak mau bertanya, Saudara mudalin, apa yang harus kita lakukan? Jangan bilang kita harus memanggil tetua Feng Dong dan yang lainnya lagi. Karena mereka berdua tidak bisa menghadapi manusia batu, dia secara alami memikirkan Feng Dong dan yang lainnya. Padahal mereka jelas menderita kerugian besar dari Lin Long. Jika kita memanggil mereka lagi, mereka mungkin tidak akan bekerja sama dengan kita seperti sebelumnya. Lin Long mengerutkan alisnya. Jika mereka datang lagi, situasinya pasti akan sama seperti sebelumnya. Pada akhirnya mereka pun akan mengalami kerugian yang sangat besar. Tanpa ragu, mereka pasti tidak akan bekerja sama dengan mereka seperti sebelumnya. Itu benar, Hei Yu Dan hanya bisa mengangguk. Karena Feng Dong dan yang lainnya tidak bisa melakukannya, mari kita coba Penatua Huo, kata Lin Long setelah merenung sejenak. Namun, Penatua Huo membawa Gu Wen Jian bersamanya. Jika kita membiarkan dia datang, bukankah kita akan mengundang serigala ke rumah kita? Hei Yu Dan tidak bisa tidak khawatir. Jangan khawatir. Dengan formasi serangan gabungan dua orang kita saat ini, kita tidak akan dirugikan saat berhadapan dengan Yang Huo, kata Lin Long. Setelah jeda sebentar, dia menambahkan, bahkan jika kita berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, kita masih bisa menggunakan teknik melarikan diri untuk melarikan diri. Maka metode ini layak dilakukan. Setelah mendengar kata-kata Lin Long, Hei Yu Dan mengangguk setuju. Segera, Lin Long melepaskan tikus bambu itu dan menuju ke arah kemunculan Yang Huo. Saat dia berjalan, dia membiarkan tikus bambu itu merasakan lokasi Yang Huo. Tanpa disadari, lebih dari dua jam telah berlalu. Selama periode waktu ini, Lin Long dan Hei Yu Dan bertemu Feng Dong dan yang lainnya dua kali. Namun, mereka tidak bertemu Yang Huo sekalipun. Tentu saja tikus bambu itu juga tidak merasakan aura Yang Huo. Lin Long dan Hei Yu Dan bertemu Feng Dong dan yang lainnya dua kali. Namun, dengan akal ilahi yang kuat, Lin Long tidak memberi mereka kesempatan untuk menemukannya. Meskipun Lin Long dan Hei Yu Dan mampu menghadapi Feng Dong dan yang lainnya karena Jin Kian Jian, dia tidak melakukan apapun terhadap mereka karena dia berpikir menjaga mereka tetap hidup akan berguna seperti sebelumnya. Alasan lainnya adalah dia ingin menemukan Yang Huo secepat mungkin. Selama kurun waktu ini, mereka menemukan tiga peluang. Meskipun ada barang di dalamnya, itu tidak berharga sama sekali. Tiba-tiba tikus bambu itu mencicit. Lin Long yang mengetahui tikus bambu itu bisa merasakan sesuatu, segera berkomunikasi dengannya. Segera, dia mengetahui bahwa tikus bambu telah merasakan lokasi Yang Huo. Dia segera memimpin Hei Yu Dan ke arah itu. Tidak lama kemudian, mereka melihat Yang Huo dan beberapa orang mencari sesuatu di antara beberapa pohon tidak jauh di depan. Segera, lingkaran cahaya diaktifkan oleh salah satu dari mereka. Pada saat ini, Lin Long, yang perlahan mendekat, juga merasakan aura tempat peluang. Rupanya rumput liar di samping tempat peluang telah dimusnahkan, sehingga tikus bambu tidak merasakannya. Setelah lingkaran cahaya diaktifkan, Yang Huo segera memimpin beberapa orang masuk. Saudara muda Lin, haruskah kita pergi? Hei Yu Dan, yang berada di samping Lin Long, bertanya. Ayo pergi, kita punya Jin Wen Jian, jadi kita tidak perlu takut padanya. Setelah mengatakan itu, mereka berdua berjalan menuju Halo. Segera, mereka masuk ke dalam lingkaran cahaya. Setelah cahaya redup, Lin Long menemukan dirinya berada di ruangan batu yang relatif besar. Ruangan batu itu kosong, dan tidak ada apapun kecuali mereka. Mendengar suara di samping mereka, Yang Huo dan yang lainnya segera menoleh. Lin Li, itu kamu. Begitu dia melihat Lin Long dan Hei Yu Dan, Yang Huo menatap mereka. Penatua Huo, bagaimana kabarmu? Lin Long berkata sambil tersenyum. Bagaimana kabarmu? Yang Huo mengutup dalam hatinya. Lin Li, mungkinkah kalian berdua ingin bertarung sampai mati bersamaku? Yang Huo berkata dengan dingin. Melihat Lin Long dan Hei Yu Dan, dia tahu bahwa mereka berdua telah menemukannya sejak lama dan mengikutinya ke tempat yang memiliki peluang. Elder Huo, kita berdua tidak punya banyak waktu luang. Lin Long melambaikan tangannya, lalu berkata, Alasan mengapa kami datang ke sini adalah karena kami membutuhkan bantuan Anda dalam sesuatu. Oh, ada apa? Mendengar kata-kata Lin Long, Yang Huo terkejut. Mereka akan bertarung setiap kali mereka bertemu di dunia rahasia ini, dan sekarang Lin Long benar-benar menginginkan bantuannya, dia tentu saja terkejut. Bukan hanya dia, tapi beberapa orang di sampingnya juga sama. Mereka tidak mengerti apa yang coba dilakukan Lin Long. Seperti ini, saya menggunakan token Giyok Hitam dengan Pola Naga, Harimau, dan Phoenix untuk membentuk peta dan menemukan tujuan di peta. Saya menemukan aula besar di sana, tetapi ketika saya memasuki aula, saya terjerat oleh dua tukang batu level 4 tahap akhir. Nona Hei dan aku bukan tandingan mereka, jadi aku tidak punya pilihan selain menemukanmu. Oleh karena itu, aku ingin meminta bantuanmu untuk menangani kedua tukang batu itu, kata Lin Long. Benarkah itu? Yang Huo mau tidak mau bertanya. Tentu saja benar, meski palsu, kami berdua tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Kata Lin Long sambil tersenyum tipis. Di mana tempat itu? Yang Huo bertanya lagi. Tidak jauh, kata Lin Long. Kita akan menemukannya setelah berjalan beberapa saat. Baiklah kalau begitu, aku ikut denganmu. Yang Huo segera berkata. Dia tidak bertanya bagaimana harta di dalamnya akan dibagi seperti Feng Dong dan yang lainnya, karena dia tahu bahwa pembagian akhir harta itu akan bergantung pada kekuatan seseorang. Ini juga karena dia membawa Gu Wen Jian bersamanya. Namun, beberapa dari mereka tidak segera pergi. Sebaliknya, mereka pertama-tama mencari di ruangan batu, tetapi mereka tidak menemukan apapun di dalamnya. Kemudian, beberapa dari mereka mengikuti Lin Long dan He Yu dan keluar dari ruangan batu. Tidak lama kemudian, rombongan memasuki aula besar. Begitu mereka masuk, mereka melihat dua tukang batu yang muncul dari tengah aula besar. Saat melihat mereka, kedua tukang batu itu juga bergegas mendekat. Seperti yang kuduga, mereka adalah manusia batu level 4 tahap akhir. Yang Huo mau tidak mau berkata setelah memindai kedua manusia batu itu dengan telekinesis ilahi miliknya. Kelompok itu segera mulai berkelahi dengan kedua tukang batu itu. Sama seperti sebelumnya, meskipun kedua tukang batu itu kuat, mereka tidak memiliki banyak keuntungan melawan begitu banyak orang karena teknik gerakan mereka. Setelah menghabiskan banyak usaha, beberapa dari mereka akhirnya menghancurkan kedua tukang batu tersebut. Begitu kedua tukang batu itu diberi kesempatan, terdengar suara, KKK, dari dinding batu di depan mereka. Kemudian, sebuah pintu batu tiba-tiba terbuka, dan situasinya persis sama seperti sebelumnya. Beberapa dari mereka segera bergegas menuju pintu batu. Setelah memasuki pintu batu dan berjalan beberapa saat, Linlong menemukan bahwa itu juga merupakan gua batu yang sama persis seperti sebelumnya. Gua batunya juga cukup berkabut, dan juga terdapat jurang tak berdasar di tengahnya. Di atas jurang juga terdapat beberapa jembatan rantai besi. Tak perlu dikatakan lagi, harus ada platform batu di seberang sungai, dan token giok harus berada di tangan kerangka di platform batu. Tentu saja, karena kabut di dalam gua batu, Linlong tidak dapat melihat situasi di seberang sungai. Setelah memeriksa seluruh gua batu dengan cermat, Yang Huo memandang Linlong dan bertanya, Saudara Lin, apakah harta karun di gua batu ini? Seharusnya di sini, kata Linlong. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu Yang Huo tentang apa yang terjadi sebelumnya. 1842 Golem batu di jembatan rantai besi sepertinya tidak mudah untuk dihadapi. Aku ingin tahu apakah kita bisa terbang melintasi kehampaan. Yang atau bertanya. Sepertinya itu mungkin, jawab Linlong. Mengapa kamu tidak mencobanya, Saudara Lin? Lagi pula, teknik gerakanmu jauh lebih kuat dariku, kata Yang Or. Yah, lupakan saja, Linlong menggelengkan kepalanya. Menurutku kita harus mencoba menyeberangi jembatan rantai besi itu. Lagi pula, bagaimana jika aku tidak bisa menyeberang dan kamu tiba-tiba menyerangku ketika aku kembali? Linlong telah mencobanya sebelumnya, jadi tentu saja dia tidak akan mencobanya lagi. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan itu. Lagi pula, ada nonah yang bersamamu, Yang Or berkata dengan percaya diri. Tidak. Linlong langsung menolaknya dan berkata, Mengapa kamu tidak mencobanya? Baiklah, lupakan saja hal itu. Yang dia juga menggelengkan kepalanya. Dia mempunyai firasat samar bahwa sesuatu akan terjadi jika dia menyeberang dari atas. Jika dia tidak bisa menyeberang dan kembali, dia khawatir Linlong dan Hei Yu dan akan menyerangnya. Kalau begitu, ayo kita seberangi jembatan rantai besi. Linlong merentangkan tangannya. Baiklah. Yang Or mengerutkan kening dan berkata, Golem batu ini seharusnya tidak lemah, jadi saya sarankan kita menyeberangi jembatan rantai besi bersama-sama. Oke, Linlong mengangguk setuju. Meskipun dia tahu bahwa beberapa orang tidak dapat melintasi jembatan rantai besi pada saat yang bersamaan, dia tetap setuju. Karena jika dia tidak mengatakannya, Yang Or mungkin akan curiga. Saat itu juga, mereka bertiga berjalan menuju jembatan rantai besi di depan mereka. Setelah beberapa kali pengujian, mereka sampai pada kesimpulan bahwa satu jembatan rantai besi hanya dapat melintasi satu orang dalam satu waktu. Kalau begitu, kita berdua akan pergi ke jembatan rantai besi di samping. Jembatan rantai besi ini akan diserahkan padamu, Pena Tua Or. Karena itu, Linlong segera berjalan menuju jembatan rantai besi bersama Hei Yudan. Linlong dan Hei Yudan masing-masing memilih jembatan rantai besi, dan Linlong menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya. Segera, dia bergegas melintasi jembatan batu dan mencapai sisi lainnya. Melihat situasi ini, ekspresi Yang Or berubah. Dia adalah tipe orang yang bertarung dengan mantap, jadi dia tidak berpikir untuk menggunakan teknik gerakannya untuk melewati golem batu dan bergegas mendekat. Namun, setelah mengetahui bahwa Linlong telah melintasi jembatan rantai besi dengan begitu mudah, bagaimana dia bisa menahan diri? Dia buru-buru menggunakan teknik gerakannya, ingin menyeberangi jembatan rantai besi semudah Linlong. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak bisa melakukannya semudah Linlong karena dia tidak memiliki rotating earth shield. Dia merasa cemas. Pada saat ini, pemikiran seperti itu terlintas di benaknya. Keluarkan pedang Gu Wen dan cobalah. Sebelum memasuki tempat ini, Linlong berkata bahwa Jin Wen Jian tidak berguna di sini. Karena alasan ini, dia juga merasa Gu Wen Jian tidak berguna di sini. Oleh karena itu, setelah memasuki tempat ini, dia tidak menguji apakah Gu Wen Jian berguna atau tidak. Hanya pada saat genting inilah dia ingat bahwa dia masih memiliki Gu Wen Jian bersamanya. Oleh karena itu, dia tentu saja ingin mengeluarkannya dan mengujinya. Lagi pula, dia hanya mendengar cerita dari sisi Linlong. Siapa yang tahu kalau pedang Jin Wen Linlong benar-benar tidak berguna? Gu Wen Jian dengan cepat dipegang di tangannya. Yang membuatnya bahagia adalah energi di kehampaan sekitarnya dengan cepat mengalir ke Gu Wen Jian. Linli, beraninya kamu berbohong padaku. Yang dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Lalu, dia mengayunkan pedangnya ke arah golem di depannya. Bang! Saat aura pedang menyerang, golem itu tidak bisa menahan diri untuk mundur. Jika dia mengayunkan pedangnya lagi, golem itu akan hancur. Melihat adegan ini, Linlong dan Hei Yu dan tentu saja sangat terkejut. Mereka tidak menyangka Gu Wen Jian masih bisa digunakan di sini. Mungkinkah hanya Jin Wen Jian yang ditekan? Atau mungkinkah karena alasan lain Gu Wen Jian dan Jin Wen Jian dapat digunakan di sini? Pikiran ini terlintas di benak Linlong. Dengan pemikiran ini, dia segera mengeluarkan Jin Wen Jian. Dia ingin mencoba dan melihat apakah dia bisa mengaktifkan Jin Wen Jian sendirian. Yang membuatnya bahagia adalah energi di kehampaan sekitarnya dengan cepat mengalir menuju Jin Wen Jian. Melihat pemandangan ini, Hei Yu dan yang masih berada di jembatan rantai logam tidak bisa menahan nafas lega. Ini karena jika Linlong tidak bisa mengaktifkan Jin Wen Jian, akan sulit menghadapi Yang Si nanti. Ketika Linlong mengaktifkan Jin Wen Jian, Yang Si sudah bergegas keluar dari jembatan rantai logamnya. Adapun mereka yang mengikutinya, mereka juga bergegas keluar karena tidak ada lagi golem di jembatan rantai logam. Melihat Linlong mampu mengaktifkan Jin Wen Jian sendirian, Yang Si terlihat terkejut. Bagaimana kamu bisa mengaktifkan Jin Wen Jian sendirian? Yang dia tidak bisa tidak bertanya. Saya juga tidak tahu. Linlong menggelengkan kepalanya dan kemudian menambahkan, Sama seperti aku tidak tahu bagaimana kamu bisa mengaktifkan Gu Wen Jian di sini. Seharusnya karena tempat ini berbeda dengan Aula di luar, Yang dia mengerutkan kening. Sebelumnya, dia merasa Linlong berbohong padanya. Sekarang dia melihat ekspresi Linlong, Dia merasa memang seharusnya begitu. Dengan itu, dia mengabaikan Linlong dan melihat sekeliling. Kemudian, dia melihat sebuah platform batu di depannya. Di platform batu, ada kerangka. Tengkorak itu memegang token Giyok di tangannya. Sepertinya itu adalah token Giyok itu. Yang dia segera berkata dengan gembira. Dengan itu, dia tidak peduli lagi dengan Linlong Dan langsung bergegas menuju token Giyok. Meskipun dia tahu ada lima golem di sekitar platform batu, Linlong berpura-pura mengikuti di belakangnya. Segera, Yang Si tiba di depan platform batu. Saat ini, tanah di sekitar platform batu tiba-tiba retak. Gemuruh. Dengan suara seperti itu, Kelima golem itu keluar dari tanah. Situasinya persis sama seperti sebelumnya. Yang dia mengerutkan kening dan langsung menebas golem itu dengan pedangnya. Para golem segera meninju secara serempak. Bang! Kekuatan itu menyerang, Dan Yang Si sebenarnya mundur beberapa langkah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi terkejut di wajahnya. Namun, dia segera menyadari alasannya. Kelima golem itu berdiri dalam formasi serangan gabungan lima elemen. Saudara Lin, Kelima golem ini berdiri dalam formasi serangan gabungan lima elemen. Oleh karena itu, Saya harus bergabung dengan Anda untuk menghadapi mereka. Yang Si segera berkata pada Linlong yang ada di sampingnya. Adapun bawahannya, Dia mengabaikan mereka untuk sementara Karena mereka tidak akan banyak berguna. Lebih baik menonton dari belakang. Oke, Linlong mengangguk. Kemudian, Mereka berdua menebas golem itu dengan pedang mereka. Meskipun golem-golem ini membentuk formasi serangan gabungan lima elemen, Mereka bukanlah tandingan Linlong yang menahan Jinwen Jian dan Gu Wen Jian. Setelah beberapa langkah, Mereka jelas dirugikan. Setelah beberapa saat, Salah satu golem dipotong menjadi dua di bagian pinggang oleh Gu Wen Jian dari Yang Si. Dengan cara ini, Formasi serangan gabungan lima elemen segera dipatahkan. Setelah dipatahkan, Golem lainnya tidak bisa menahan serangan keduanya sama sekali. Tidak lama kemudian, Semuanya hancur. Setelah golem ini dihancurkan, Yang Si, Yang paling dekat dengan mereka, Bergerak dan segera bergegas menuju kerangka itu. Bagaimana Linlong bisa membiarkan dia mendapatkan token Giok dengan begitu mudah? Dia segera menebas punggung Yang Si dengan pedangnya. Aura pedangnya sangat ganas. Jika Yang Si masih pergi untuk mendapatkan token Giok, Dia pasti akan terluka oleh pedang Linlong. Tak berdaya, Yang Dia hanya bisa mengelak ke samping dan menghindari pedang Linlong. Linlong tidak mengambil kesempatan itu untuk terburu-buru. Dia tahu bahwa jika dia pergi, Dia juga akan berakhir dalam situasi yang sama seperti Yang Si. Berat, sepertinya kita berdua hanya bisa bertarung sampai mati. Yang dia tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia menatap Linlong dan berkata dengan dingin. Sepertinya memang begitu. Linlong tersenyum. Kalau begitu aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan Gu Wenjian. Saat dia berbicara, Yang Si langsung mengaktifkan Gu Wenjian di tangannya. Dalam sekejap, Energi di kehampaan sekitarnya melonjak menuju Gu Wenjian. Linlong secara alami juga mengaktifkan Jin Wenjian di tangannya. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah. Ini karena kemampuan Jin Wenjian dalam menyerap energi di ruang sekitar Tidak bisa dibandingkan dengan Gu Wenjian. Gu Wenjian ini yang asli. Jin Wenjianmu setara dengan yang palsu. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Gu Wenjian? Yang dia berkata dengan bangga. Begitu dia selesai berbicara, Gu Wenjian di tangannya segera menggambar busur dan menyerang Linlong. Linlong buru-buru mengangkat Jin Wenjian di tangannya untuk memblokir. Bang! Aura pedang menghantam, Menciptakan suara ledakan. Kemudian, Linlong mau tidak mau mundur. Dia hanya berhenti setelah mundur lebih dari sepuluh langkah. Melihat Linlong mundur, Yang Si segera berbalik dan bergegas menuju platform batu. Namun, Yang membuatnya tidak berdaya adalah saat dia tiba di sisi platform batu, Aura pedang yang kuat menyerangnya dari belakang. Jelas sekali, Itu adalah serangan lain dari Linlong. Jika Yang Si masih mengambilnya, Dia hanya akan terkena serangan Linlong. Tak berdaya, Yang dia hanya bisa mengelak ke samping lagi. Setelah menghindari pedang Linlong, Dia menatap Linlong dengan tajam. Linli, Sepertinya aku benar-benar harus menyingkirkanmu. Begitu dia selesai berbicara, Dia sekali lagi mengangkat Gu Wenjian di tangannya dan bergegas menuju Linlong. Linlong tidak bertarung langsung. Sebaliknya, Dia malah melayang mundur. Mengetahui bahwa dia hanya bisa mendapatkan token Giyok dengan mengalahkan Linlong, Yang Si tidak berhenti seperti sebelumnya. Sebaliknya, Dia terus mengejar Linlong. Dalam pengejaran seperti itu, Keduanya bertukar beberapa pukulan. Setelah beberapa pukulan, Linlong tiba-tiba diserang hingga dia terduduk di tanah. Dia bahkan mengeluarkan setegup darah. Kamu sudah selesai. Mata yang dia berbinar. Lalu, Dia mengejar Linlong lagi. Linlong berbalik untuk melarikan diri. Namun, Karena dia terluka, Kecepatannya jelas melambat. Hal ini memberi Yang Si harapan. Oleh karena itu, Dia mengejar Linlong lebih keras lagi. Pada saat inilah Rune tiba-tiba muncul di tubuh Linlong. Yang dia bisa tahu sekilas bahwa Linlong telah menggunakan teknik melarikan diri. Namun, Dia tidak khawatir. Ini karena dia merasa Linlong pasti akan pergi setelah menggunakan teknik melarikan diri. Ketika saatnya tiba, Dia secara alami dapat memperoleh token Giyok dengan mudah. Nak, Kamu beruntung. Yang dia berkata dengan dingin sambil melihat Linlong menggunakan teknik melarikan diri. Meskipun dia yakin 90% bahwa dia akan mendapatkan token Giyok, Dia masih merasa sedikit menyesal karena dia tidak bisa menangkap Linlong. Ketika sosok Linlong benar-benar menghilang, Dia berbalik dan bersiap untuk mengambil token Giyok. Secara logika, Saat dia bertarung dengan Linlong, Bawahannya bisa dengan mudah mengambil token Giyok itu. Namun, Mereka tidak dapat melakukannya. Ini karena Heiudan juga datang dari jembatan rantai logam tempat yang si berasal. Dia sekarang terlibat dalam pertempuran sengit dengan mereka. Ekspresi yang si dengan cepat membeku ketika dia berbalik. Ini karena dia menyadari ada seseorang yang berdiri di platform batu Dan hendak mengambil token Giyok dari tangan skeleton. Siapa lagi selain Linlong? Kamu, Kenapa kamu tidak keluar? Yang dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Saat dia berteriak, Dia menyerang Linlong. Namun, Dia sekarang berada sangat jauh. Bagaimana mungkin dia bisa menghentikan Linlong? Linlong mengabaikannya. Sebaliknya, Dia mengambil token Giyok itu dan menyimpannya. Alasan mengapa dia tidak menggunakan teknik melarikan diri sebelumnya adalah Karena dia ingin memancing yang si keluar sebanyak mungkin. Dengan cara ini, Ketika dia menggunakan teknik melarikan diri, Dia akan bisa membuat yang si lengah Dan mengambil token Giyok dari platform batu. Agar rencananya berhasil, Dia bahkan tidak segan-segan terluka oleh pedang Linxi. Ini karena cedera seperti itu akan membuat Linxi menurunkan kewaspadaannya. Akhirnya, Setelah menggunakan teknik melarikan diri, Dia dengan mudah sampai di platform batu dan mengambil token Giyok. Hati yang si berdarah ketika dia melihat Linlong menyimpan token Giyok itu. Saat ini, Dia sudah sangat dekat dengan Linlong. Dia langsung menebas dengan pedangnya. Dalam sekejap, Aura pedang yang kuat menyerang Linlong lagi. Linlong tentu saja tidak akan menerimanya secara langsung. Dia sekali lagi mengaktifkan teknik melarikan diri. Dalam sekejap mata, Dia menghilang di depan Yangsi. Pada saat Yangsi menemukannya, Dia menarik Hei Yudan dan bergegas menuju jembatan rantai logam tempat Yangsi berasal. Berhenti di sana, Yang dia meraung marah saat dia melihat Linlong melarikan diri. Saat dia meraung, Dia mengejar Linlong. Namun karena jarak yang jauh, Dia tidak bisa langsung mengejar Linlong dan Hei Yudan. Nona Hei, Ayo aktifkan teknik melarikan diri dan tinggalkan tempat ini. Linlong segera berkata pada Hei Yudan setelah sampai di seberang jembatan. Oke, Hei Yudan menganggup dan segera mengaktifkan teknik melarikan diri. Linlong melakukan hal yang sama. Pada saat Yangsi bergegas, Mereka berdua sudah menghilang. Yang dia sangat marah sehingga dia mulai mengutuk. Awalnya, Kesepakatan untuk mendapatkan token Giyok sudah selesai. Namun, Pada akhirnya, Semuanya sia-sia. Tentu saja dia marah. Namun, Dia tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa meninggalkan tempat ini dengan murung. Pada saat yang sama, Linlong muncul di suatu tempat di hutan lebat. Dia dapat melihat bahwa dia masih berada di alam rahasia tingkat akhir. Awalnya, Dia tidak ingin pergi seperti ini. Sebaliknya, Dia ingin memprovokasi Jinwen Jian untuk melawan Yangsi bersama Hei Yudan. Dia ingin melihat apakah perbedaan besar antara Jinwen Jian dan Gu Wen Jian terkait dengan dia yang memprovokasi Jinwen Jian sendirian. Namun, Ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia disakiti oleh Yangsi, Dia pasti akan dirugikan dalam pertempuran sengit. Oleh karena itu, Dia untuk sementara membuang pemikiran ini ke pikirannya dan memutuskan untuk melarikan diri dari tempat itu terlebih dahulu. Setelah melihat sekeliling dan memastikan bahwa tidak ada bahaya, Linlong mengeluarkan pil penyembuhan tingkat tertinggi dan mengkonsumsinya. Kemudian, Dia melepaskan tikus bambu tersebut. Yang mengejutkannya adalah kali ini tikus bambu itu langsung merasakan lokasi Hei Yudan. Linlong segera menuju ke arah Hei Yudan. Tak lama kemudian, Dia melihat Hei Yudan berdiri di bawah pohon besar. Dia sepertinya memikirkan arah mana yang harus dia tuju. Nona dia, Linlong segera memanggil. Ketika Hei Yudan berbalik dan melihat Linlong, Dia buru-buru berjalan mendekat. Apa kamu baik-baik saja? Hei Yudan bertanya dengan prihatin. Saya baik-baik saja. Linlong menggelengkan kepalanya. Saudara mudalin, Tubuhmu sangat kuat. Hei Yudan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Setelah terluka beberapa kali, Linlong masih seperti kecoa yang tidak pernah mati. Bagaimana mungkin dia tidak kagum? Saya hanya beruntung. Linlong tersenyum. Dia tidak berencana memberitahunya bahwa dia memiliki teknik tubuh. Lagi pula, Tidak ada teknik tubuh di dunia ini. Jika dia memberitahunya, Dia pasti harus menjelaskan banyak hal. Jika itu masalahnya, Lebih baik membodohinya saja. Kemudian, Linlong mengeluarkan dua token Giyok yang diperolehnya. Dia ingin melihat apa sebenarnya yang salah dengan mereka. Dia telah mempelajari token Giyok pertama sebelumnya, Tetapi dia tidak menemukan apapun. 1843 Token Giyok pertama yang diperolehnya memiliki pola harimau, Sedangkan token kedua yang diperolehnya memiliki pola Phoenix. Awalnya, Pola pada kedua token Giyok tersebut sepertinya tidak menjadi sesuatu yang istimewa. Namun, Ketika disatukan, Polanya tampak hidup. Mengapa burung Phoenix dan harimau terlihat seperti akan melompat keluar dan terbang keluar? Hei Yudan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Perubahan seperti itu berarti kedua token Giyok itu memang luar biasa. Linlong menganggup pada dirinya sendiri. Setelah melanjutkan belajar beberapa saat, Dia dan Hei Yudan mengerutkan kening karena mereka tidak menemukan apapun pada dua token Giyok itu. Linlong samar-samar merasa ada sesuatu yang tersembunyi di balik pola burung Phoenix dan harimau. Namun, Dia tidak dapat memahaminya tidak peduli seberapa keras dia mencarinya. Mungkin, Dia hanya bisa menemukan token Giyok terakhir dengan pola naga untuk mengetahuinya. Dia mungkin juga mengeluarkan tiga pecahan peta yang tersisa dan melihatnya. Saat dia hendak menyerah, Pikiran seperti itu tiba-tiba terlintas di benak Linlong. Dengan pemikiran itu, Dia mengeluarkan tiga fragmen peta yang tersisa. Setelah mengeluarkannya dan menempatkannya bersama-sama, Linlong terkejut menemukan beberapa rune berkedip pada token Giyok Phoenix dan harimau. Setelah rune ini muncul, mereka memancarkan cahaya, Yang secara samar-samar membentuk semacam pola di kehampaan. Melihat pola ini, Linlong sedikit mengernyit karena sama sekali tidak terlihat seperti pola naga. Namun, Setelah melihatnya dari beberapa sudut berbeda, Senyuman langsung muncul di wajahnya. Pasalnya, Setelah melihatnya dari sudut tertentu, Ia menyadari bahwa pola tersebut hanyalah sebuah peta, Dan peta tersebut juga berada di lapisan terakhir. Mungkinkah ini tempat di mana token Giyok naga berada? Memikirkan hal ini, Mata Linlong berbinar. Sepertinya, Peta, Saat itu, Hei Udan juga menyadari sesuatu. Itu seharusnya peta yang sesuai dengan token Giyok terakhir. Linlong mengangguk. Kalau begitu, Bisakah kita pergi ke sana dan melihatnya? Ya, Ayo pergi sekarang. Linlong berkata tanpa ragu-ragu. Jika mereka terlambat satu langkah, Orang lain mungkin akan mengalahkan mereka. Tentu saja, Dia tidak akan melakukan kesalahan seperti itu. Keduanya segera menuju ke arah itu. Setelah menghindari dua gelombang binatang buas, Mereka tiba di tempat tujuan. Setelah mencari dengan cermat, Mereka menemukan pintu masuk. Tidak ada aura tanah peluang di sini, Jadi itu seharusnya menjadi tempat di mana token Giyok naga terakhir berada. Setelah mengaktifkan halo di pintu masuk, Linlong dan Hei Udan masuk. Mereka berdua mengira tempat ini akan berbeda, Namun ketika mereka masuk, Mereka terkejut saat mengetahui bahwa itu masih berupa aula besar, Persis sama dengan dua aula sebelumnya. Kesamaan ini membuat Linlong yakin bahwa ini adalah tempat di mana token Giyok naga berada. Namun, Linlong segera mengerutkan kening. Dengan kekuatan mereka, Akan sangat sulit bagi mereka untuk menghadapi dua golem batu tingkat empat tahap akhir di bawah aula. Saudara mudalin, Sepertinya kita membutuhkan penatua Feng Dong dan yang lainnya atau penatua Hei untuk membantu kita. Hei Udan berkata tanpa daya. Sepertinya hanya itu satu-satunya cara, kata Linlong sambil mengerutkan kening. Namun, Kedua belah pihak jelas dirugikan setelah bekerja sama dengannya, Jadi jika dia ingin menelpon mereka lagi, Dia harus berpikir dua kali. Jika dia meminta Feng Dong dan yang lainnya untuk datang, Mereka mungkin akan menolaknya. Jika mereka mencari Yang Or, Akan jauh lebih sulit untuk merebut Leon Tin Giyok terakhir. Bagaimanapun, Linlong telah menggunakan teknik pelariannya untuk merebut Leon Tin Giyok itu. Jika dia harus mengulanginya lagi, Yang Or tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Oleh karena itu, Setelah memikirkannya, Linlong memutuskan untuk meminta Feng Dong dan yang lainnya untuk datang. Bagaimanapun, Dia dan Hei Udan memiliki keunggulan mutlak saat menghadapi orang-orang ini. Linlong memberitahu Hei Udan tentang idenya, Dan Hei Udan juga merasa itu adalah cara yang aman. Oleh karena itu, Dia tentu saja menyetujuinya. Segera, Mereka berdua keluar dari aula. Setelah sampai di luar, Linlong melepaskan tikus bambu tersebut. Yang secara alami dapat merasakan lokasi Feng Dong dan yang lainnya. Yang membuatnya senang adalah Feng Dong dan yang lainnya baru saja berada di dekatnya. Dan tikus bambu itu kebetulan bisa merasakan lokasi mereka. Dalam hal ini, Dia tidak perlu membuang waktu lagi. Linlong segera membawa Hei Udan menemui Feng Dong dan yang lainnya. Segera, Dia melihat Feng Dong dan yang lainnya tidak jauh dari situ. Saat ini, Mereka sedang beristirahat di bawah beberapa pohon besar bersama beberapa bawahannya. Ayo pergi. Setelah Hei Udan mengatakan itu, Linlong segera berjalan mendekat. Dan Hei Udan mengikuti di belakangnya. Segera, Keduanya tiba di depan Feng Dong dan yang lainnya. Linli, Begitu mereka melihat Linlong, Mereka berdiri dan menatapnya dengan dingin. Jika mereka tidak tahu bahwa Linlong bisa menggunakan teknik melarikan diri, mereka pasti sudah mengepung Linlong. Teman-teman, Jangan lihat aku seperti itu. Sebenarnya, Aku disini untuk menyampaikan kabar baik kepadamu, Kata Linlong sambil tersenyum tipis. Kabar baik apa? Feng Dong bertanya dengan cemberut. Seperti ini, Saya menemukan tempat lain dengan token Giyok semacam itu, Kata Linlong. Oh, Setelah mendengar kata-kata Linlong, Mata mereka langsung berbinar. Kalau begitu, Apa yang kamu inginkan? Feng Dong bertanya dengan dingin. Tentu saja, Aku ingin meminta bantuanmu, Kata Linlong. Membantu, Lalu perhatikan saat Anda mengambil barang itu seperti terakhir kali. Wan Bai berkata dengan marah. Elder Wan Bai, Itu bukan perampasan. Itu mengambilnya dengan kekuatanmu. Hei Udan, Yang berada di samping Linlong, Berkata. Bagaimanapun, Aku tidak akan tertipu lagi. Wan Bai berkata dengan marah. Saudara Lin, Meskipun kami ingin bekerja sama dengan Anda, Anda memiliki teknik melarikan diri dan perisai bumi berputar. Tidak mungkin kami dapat merebutnya dari Anda, Lik Yanjing mau tidak mau berkata. Berdasarkan apa yang kamu katakan, Kamu tidak ingin bekerja denganku lagi. Linlong bertanya. Bukannya kami tidak mau, Tapi kami sama sekali tidak bisa merebutnya darimu. Feng Feng berkata dengan ekspresi tak berdaya. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat merebutnya, Tetapi mereka tetap ingin bekerja dengannya. Pasti ada yang salah dengan otak mereka. Karena kamu tidak bersedia bekerja denganku, Aku hanya bisa mencari pena Tuayu. Aku yakin dia tidak akan menolak, Kata Linlong sambil tersenyum tipis. Dia sudah memikirkan tindakan balasan Untuk mengancam mereka dengan Yang Hei. Ini. Benar saja, Setelah mendengar kata-kata Linlong, Beberapa dari mereka langsung ragu-ragu. Linlong, Hei Udan, Dan Yang Hei sudah cukup untuk menghadapi Dua golem batu di Aula Utama. Oleh karena itu, Mereka tahu bahwa jika Linlong bekerja dengan Yang Hei, Dia juga akan bisa mendapatkan token Giyok di dalamnya. Aku akan memberimu waktu yang diperlukan untuk membakar dupa. Jika kamu masih tidak setuju, Aku hanya bisa mencari Yang Hei, Kata Linlong. Baiklah, Kalau begitu pergilah dulu. Kita bahas ini. Feng Dong berkata sambil mengerutkan kening. Baik-baik saja maka, Linlong mengangguk. Dengan itu, Dia membawa Hei Udan menjauh. Feng Dong dan yang lainnya berkumpul Dan berdiskusi dengan kepala menunduk. Linlong awalnya ingin menggunakan telekinesis ilahi yang kuat Untuk menguping pembicaraan mereka, Tetapi dia menyadari bahwa mereka sangat berhati-hati. Kadang-kadang, Mereka bahkan menggunakan transmisi suara rahasia, Jadi dia tidak berhasil menguping sama sekali. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Linlong berjalan lagi dan berkata, Jadi, Apa keputusanmu? Kami setuju untuk bekerja sama lagi dengan Anda, Kata Feng Dong. Feng Dong berkata, Namun, Kita harus memilih beberapa orang kuat dari bawahan ini Untuk pergi bersama kita. Semakin banyak orang, Semakin baik. Oleh karena itu, Tentu saja dia harus mengajukan syarat seperti itu. Baiklah, Kata Linlong tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, Pihak lain sudah menderita kerugian. Jika dia tidak memberikan konsesi, Pihak lain tidak akan setuju. Feng Dong segera menganggup dan berkata, Baiklah, Kalau begitu kita akan segera berangkat. Setelah itu, Mereka memilih beberapa orang, Dan kelompok itu mengikuti di belakang Linlong dan Hei Yu Dan saat mereka menuju ke tempat itu. Tidak lama kemudian, Mereka memasuki Aola Utama. Begitu mereka memasuki Aola Utama, Mereka bertukar pandang dan melakukan sesuatu yang tidak diharapkan Linlong. Mereka tiba-tiba mengepung Linlong dan Hei Yu Dan. Mereka berempat menyembunyikan diri dengan sangat baik. Itu juga mengapa Linlong tidak menyadari ada yang salah di sepanjang jalan. Adapun bawahan lainnya dari mereka berempat, Mereka berdiri di samping dan menunggu. Penatua Feng Dong, apa yang kamu lakukan? Linlong bertanya dengan dingin. Jika kami mengikutimu seperti sebelumnya, Kami tidak akan bisa menghadapi manusia batu itu sama sekali. Oleh karena itu, Sebaiknya kami membunuhmu terlebih dahulu. Kita masuk. Feng Dong mencibir. Linlong mengerutkan kening dan berkata, Jangan bilang kamu lupa bahwa Nona Hei dan aku punya teknik melarikan diri. Kamu tidak bisa menghentikan kami sama sekali. Kami berempat tentu saja tidak bisa menghentikanmu, Tapi bagaimana jika Penatua Yu membantu? Ekspresi aneh muncul di wajah Feng Dong. Apakah kamu diam-diam memberitahu Yang Si? Linlong mengerutkan kening. Dia tidak menyangka mereka akan melakukan hal itu. Tentu saja, kami tidak ingin membantumu lagi, Kata Feng Dong dingin. Saat itu, langkah kaki tiba-tiba terdengar di belakangnya. Linlong berbalik dan menemukan Yang Si sudah muncul di aula utama. Selain Yang Si, ada juga beberapa bawahannya. Jelas sekali setelah setuju untuk mengikuti Linlong, Feng Dong dan yang lainnya segera mengirim seseorang untuk memberitahu Yang Si. Mungkin karena Yang Si kebetulan ada di dekatnya, Tapi dia segera menyerbu masuk. Semuanya, bagaimana kabarmu? Yang Si tersenyum dan berjalan ketika dia melihat Feng Dong dan yang lainnya. Ketika dia tiba di depan Linlong dan mengalihkan pandangannya ke wajah Linlong, Senyum di wajahnya segera menghilang dan dia juga menatap Linlong dengan dingin. Elder Si, apakah Anda yakin ingin bergabung dengan mereka untuk menangani saya dan Nona Hei? Linlong bertanya. Karena Penatua Feng Dong dan yang lainnya mengundang saya, Tentu saja saya tidak akan menolak. Bagaimanapun, kita semua berasal dari empat vaksi besar, Yang Si berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, Nona Hei dan aku akan pergi dulu, kata Linlong. Namun, setelah mengatakan itu, Dia tidak pergi karena dia tiba-tiba teringat bahwa dialah satu-satunya yang bisa mengaktifkan pedang Jinwen. Dia tidak tahu apakah pedang Jinwen dapat diaktifkan saat ini. Dengan pemikiran itu, dia segera mengeluarkan pedang Jinwen. Ketika dia memegang pedang Jinwen di tangannya, Feng Dong dan yang lainnya tanpa sadar mundur beberapa langkah. Adapun Linlong, sedikit senyuman muncul di wajahnya karena samar-samar Dia bisa merasakan pedang Jinwen dapat menyerap energi di kehampaan. Ini berarti pedang Jinwen bisa digunakan. Mari kita coba, sambil berpikir, pedang Jinwen di tangan Linlong sudah mulai menyerap energi di kehampaan sekitarnya. Kamu bisa mengaktifkan pedang Jinwen sendirian. Melihat pemandangan ini, Feng Dong dan yang lainnya terkejut. Di sisi lain, Yang Si juga mengeluarkan pedang Jinwen. Setelah mengeluarkannya, dia langsung menghela nafas lega karena pedang Jinwen di tangannya jelas dapat menyerap energi di kehampaan sekitarnya. Elder Si, apakah Anda masih ingin bergabung dengan mereka untuk menangani saya sekarang? Linlong tersenyum acuh tak acuh. Ini, yang dia segera berpikir keras. Meskipun dia tahu bahwa dia pasti bisa menghadapi Linlong dengan pedang Jinwen, dia pasti perlu menghabiskan banyak waktu untuk menjatuhkannya. Elder Si, anak ini sangat licik. Lebih baik singkirkan dia dulu. Melihat Yang Si sedikit ragu, Wan Bai buru-buru berkata. Feng Dong dan yang lainnya tidak mengatakan apapun. Mereka berpikir lebih jauh dari Wan Bai. Ini karena pada saat ini, jika mereka benar-benar mengusir Linlong dan He Yu Dan, itu sama sekali tidak baik bagi mereka. Ini karena mereka bukanlah lawan Yang Si yang bisa menggunakan pedang Jinwen. Oleh karena itu, dalam situasi saat ini, mereka membutuhkan Linlong dan Yang Si untuk saling menahan. Itu juga karena mereka tidak menghasut seperti Wan Bai. Pada saat ini, He Yu Dan, yang berada di sebelah Linlong, membentuk formasi serangan gabungan dua orang dengan tangannya. Kali ini, tanda muncul di tubuhnya. Jelas, keduanya bisa mengaktifkan formasi serangan gabungan dua orang saat ini. Kemudian, pedang Jinwen di tangan Linlong jelas memancarkan energi yang lebih kuat. Melihat situasi ini, Yang Si tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Baru saja, dia masih ragu apakah dia harus membunuh Linlong dan He Yu Dan terlebih dahulu. Namun, situasi saat ini kembali membuatnya ketakutan. Ini karena energi pedang Jinwen di tangan Linlong jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tidak mudah baginya untuk menjatuhkan Linlong. Jika terjadi kesalahan, kedua belah pihak mungkin akan menderita. Jika itu terjadi, tidak apa-apa jika dia tidak bisa mengalahkan Linlong, tapi itu juga akan memberi kesempatan pada Feng Dong dan yang lainnya. Oleh karena itu, dia langsung berkata, Saudara Lin, kamu pasti bercanda. Tentu saja, saya tidak akan melawanmu saat ini. Kita masih perlu bekerja sama untuk menghadapi para tukang batu itu. Melihat Linlong dan He Yu Dan mampu menggunakan formasi serangan gabungan dua orang, ekspresi Feng Dong dan yang lainnya secara alami berubah lagi. Dalam hal ini, mereka membutuhkan Linlong dan Yang Xi untuk lebih menahan satu sama lain. Oleh karena itu, mereka tidak menyebutkan membiarkan Yang Xi berurusan dengan Linlong. Adapun Wan Bai, dia jelas juga memperhatikan hal ini, jadi dia tidak mengatakan apapun lagi. Karena itu masalahnya, mari kita tangani para tukang batu di aula ini dulu. Linlong tersenyum. Saat dia berbicara, suara retakan terdengar dari tengah aula. Kemudian, dua tukang batu melompat keluar dari tanah. Kedua stoneman ini juga memiliki kekuatan monster kelas empat tahap akhir. Begitu mereka keluar, mereka menerkam Linlong dan yang lainnya. Segera, semua orang terlibat dalam pertempuran sengit dengan mereka. Para tukang batu ini tentu saja bukan tandingan mereka. Setelah beberapa kali pertempuran, mereka dihancurkan. Apa yang terjadi selanjutnya sama seperti sebelumnya? Segera, semua orang memasuki gua batu yang sama di dalamnya. Begitu mereka masuk, Feng Dong dan yang lainnya segera berdiri di depan jembatan rantai logam. Segera, mereka merasakan kekuatan Yang Si, Gu Wen Jian, dan Linlong. Dalam waktu singkat, keduanya menghancurkan manusia batu di jembatan rantai logam yang mereka tuju. Alasan mengapa Linlong melakukan ini secara alami agar Hei Yu Dan bisa pergi dan membantu. Setelah dia dan Hei Yu Dan mencapai sisi lain, Yang Si juga tiba di sisi lain. Adapun Feng Dong dan yang lainnya, bagaimana mereka bisa menangani manusia batu di jembatan rantai logam lainnya dengan patuh. Mereka semua berjalan menyusuri jembatan rantai logam yang mereka tuju dan melewati dua jembatan tempat Yang Si dan Linlong berada. Pasalnya, tidak ada lagi tukang batu di kedua jembatan rantai logam tersebut. Mereka tidak perlu mengeluarkan usaha sama sekali. Adapun orang lain yang mengikuti mereka atau mengikuti Yang Si, mereka juga bergegas melewati dua jembatan rantai logam. Untuk sementara waktu, ada banyak orang yang berdiri di seberang. 1844. Setelah itu, Yang Hei, Linlong, dan Hei Yu Dan berjalan menuju platform batu. Namun, mereka segera berhenti. Mereka tidak ingin berurusan dengan tukang batu terlebih dahulu karena mereka tahu jika mereka menyerang lebih dulu, mereka akan memberi kesempatan pada Feng Dong dan yang lainnya. Melihat Yang Hei sangat akrab dengan tempat itu, Feng Dong mau tidak mau bertanya, Elder Hei, apakah Anda pernah ke tempat seperti ini sebelumnya? Tentu saja, aku datang ke tempat lain seperti ini bersama Linli, tapi pada akhirnya, token dioku masih direnggut oleh orang ini. Yang dia berkata dengan cemberut. Setelah jeda singkat, dia bertanya, Menurut kalian, kalian seharusnya masuk ke tempat yang sama dengannya. Benar, kami juga memiliki token giyok yang direnggut olehnya. Feng Dong segera berkata sambil mengertakkan gigi. Itu artinya dia punya dua token giyok, yang dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Mendengar kata-katanya, pandangan semua orang terfokus pada Linlong. Karena itu masalahnya, aku tidak akan menyembunyikannya dari kalian. Memang, aku punya dua token giyok, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Anak baik, selain mendapatkan yang di depan, kami juga akan merebut yang ada padamu. Wan Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan dingin. Kuharap impianmu menjadi kenyataan, kata Linlong sambil tersenyum tipis, seolah dia sama sekali tidak peduli dengan Wan Bai dan yang lainnya. Semuanya, berhentilah bertengkar. Yang paling penting sekarang adalah memancing kelima tukang batu itu keluar dan membunuh mereka. Yang dia berkata saat ini. Dia tampak seperti punya kartu di lengan bajunya. Benar, mari kita tangani kelima tukang batu itu bersama-sama dulu, kata Feng Dong sambil mengangguk. Kemudian, rombongan mulai berjalan menuju platform batu. Saat mereka mendekati platform batu, terdengar suara retakan dari tanah. Kemudian, kelima tukang batu itu melompat keluar dari tanah di sekitar platform batu. Kemampuan para tukang batu ini sama persis dengan sebelumnya. Begitu mereka muncul, kelompok itu langsung mengaktifkan energi di tubuh mereka dan menyerang mereka. Linlong menggunakan pedang Jinwen, tapi dia tidak menggunakan formasi serangan ganda dengan Heiudan. Meskipun itu bisa meningkatkan energi pedang Jinwen, itu akan berbahaya bagi Heiudan karena dia tidak bisa menyerang. Oleh karena itu, lebih baik membiarkan Linlong menggunakannya sendiri. Adapun Yang Hei, dia juga menggunakan pedang Jinwen dan menyerang para tukang batu. Adapun Feng Dong dan tiga lainnya, mereka mengeluarkan pedang mereka sendiri. Kelima golem batu ini sebelumnya bukan tandingan Linlong dan Yang Si, jadi bagaimana mereka bisa menandingi begitu banyak orang. Oleh karena itu, mereka dikalahkan dalam waktu singkat. Wan Bai, yang paling dekat dengan platform batu, tidak peduli dengan konsekuensinya dan langsung bergegas menuju platform batu. Feng Feng, yang berada di sampingnya, bisa saja menghentikan mereka, tapi dia tidak melakukannya. Linlong dan Yang Si terlalu kuat, dan mereka berempat sudah bersatu melawan musuh bersama. Jadi, saat ini, Feng Feng ingin menghentikan Yang Si dan Linlong berurusan dengan Feng Feng. Di sisi lain, Yang Si mendengus dingin dan menebas Wan Bai. Meskipun jaraknya sedikit lebih jauh, dengan kekuatan Gu Wen Jian, tidak sulit baginya untuk memukul Wan Bai. Melihat Wan Bai bergerak, Feng Feng dan Feng Dong, yang berdiri di sisi lain, segera menebas dengan pedang mereka. Mereka ingin memblokir pedang Qi Gu Wen Jian dan memberi Wan Bai kesempatan untuk merebut token Giyok. Namun, meskipun serangan gabungan mereka telah melemahkan pedang Qi Gu Wen Jian, mereka masih tidak dapat menghentikannya. Pedang Qi Gu Wen Jian masih dengan anggun menyerang Wan Bai, yang sudah bersiap untuk mengambil token Giyok. Wan Bai sangat terkejut dan buru-buru menghindar ke samping. Namun, lengan kirinya masih terluka oleh pedang Qi Gu Wen Jian, dan darah mengalir tanpa henti. Wan Bai buru-buru menghindar ke samping dan menggunakan pakaiannya untuk membalut lukanya. Ia kemudian segera meminum obat penyembuh. Ingin merebut sesuatu di depanku. Tidak mungkin, yang dia mencibir dalam hatinya. Pada saat inilah juga sesosok tubuh bergegas menuju platform batu seperti hantu. Mata yang si tidak bisa membantu tetapi menyipit. Dia tahu bahwa orang yang bergegas adalah Linlong. Bocah, jangan pernah berpikir untuk mencuri. Yang dia mencibir lagi. Gu Wen Jian, yang baru saja mencabut pedangnya, menebas sekali lagi. Pada saat yang sama, Hei Yu Dan, yang berada di sebelah kanannya, tiba-tiba muncul dan mengayunkan pedangnya ke arah Gu Wen Jian. Yang si, yang memegang Gu Wen Jian, tentu saja tidak peduli dengan Hei Yu Dan. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah. Ini karena dia menyadari bahwa pedang ki yang dilepaskan Hei Yu Dan sebenarnya sangat kuat. Itu sebenarnya tidak lebih lemah dari Gu Wen Jian miliknya. Segera, dia tahu apa yang sedang terjadi. Itu karena Hei Yu Dan sedang memegang pedang Jin Wen. Jelas sekali, dalam waktu singkat itu, Linlong telah memberikan pedang Jin Wen kepada Hei Yu Dan. Itulah sebabnya Hei Yu Dan mampu melepaskan pedang ki yang begitu kuat. Bang! Pedang ki bertabrakan. Pedang ki yang dilepaskan Gu Wen Jian sebenarnya tersebar. Alasannya adalah karena yang si belum mengeluarkan seluruh energi Gu Wen Jian. Karena itu, yang dia tidak dapat menghentikan Linlong. Linlong terus bergegas menuju platform batu. Bocah ini benar-benar penuh tipu daya, yang dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Pada saat ini, karena pedang ki Gu Wen Jian telah tersebar, dia hanya bisa berharap Feng Feng, Feng Dong, dan Li Qianjing akan mampu menghentikan Linlong. Melihat Linlong bergegas mendekat, Feng Dong dan dua lainnya secara alami menebaskan pedang mereka ke arahnya. Saat ini, Feng Dong dan Li Qianjing berada di satu sisi, sedangkan Feng Feng di sisi lain. Ketiganya menyerang Linlong dari kiri dan kanan. Meskipun pedang ki yang mereka keluarkan tidak sekuat milik Gu Wen Jian, mereka merasa tidak akan sulit bagi mereka untuk memaksa Linlong mundur. Yang dia juga merasakan hal yang sama. Pada saat ini, perisai bumi berputar tiba-tiba muncul di samping Linlong. Bang! Dengan suara yang tumpul, revolving earth shield hancur berkeping-keping oleh pedang ki yang dilepaskan Feng Dong dan Li Qianjing. Namun, karena ini, pedang ki mereka tidak dapat melukai Linlong. Hanya pedang ki Feng yang berhasil mengenai Linlong. Namun, apa yang tidak mereka duga adalah meskipun pedang ki Feng meninggalkan luka di tubuhnya dan menyebabkan dia mengeluarkan setegup darah, Linlong masih terus bergegas menuju platform batu. Kemudian, dia mengambil token diok dari witeret bones tepat di bawah hidung mereka. Berengsek! Yang dia meraum dengan marah. Lalu, dia buru-buru mengacungkan Gu Wen Jian di tangannya dan menebas Linlong lagi. Pada saat yang sama, Feng Dong dan dua lainnya, serta Wan Bai, yang sudah mengatur napas, juga melepaskan pedang ki mereka dan menebas Linlong. Serangan gabungan dari mereka berlima sangat kuat. Namun, saat pedang ki mereka hendak mengenai Linlong, tanda tiba-tiba muncul di tubuhnya dan kemudian menghilang. Ledakan! Lima pedang ki menyerang platform batu pada saat yang sama, menghancurkan platform batu dan tulang-tulang di atasnya. Namun, beberapa dari mereka segera menoleh untuk melihat sekeliling karena mereka tahu Linlong baru saja melarikan diri. Memang benar, pada saat berikutnya, mereka melihat Linlong beberapa puluh kaki di belakang mereka. Mengejar! Di tengah serangkaian raungan marah, mereka kembali mengejar. Namun, ada orang yang lebih cepat dari mereka. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti di belakang mereka. Karena orang-orang ini mengikuti di belakang mereka, mereka sekarang berada paling dekat dengan Linlong. Mereka ada di sekelilingnya. Ketika Feng Dong, Yang Si, dan yang lainnya menyusul, dua dari mereka telah melepaskan kekuatan mereka untuk menyerang Linlong. Keduanya kebetulan berada di kiri dan kanan Linlong. Orang di sebelah kanan Linlong memegang pedang panjang, jadi dia melepaskan pedang Ki. Tidak diketahui apakah pihak lain telah kehilangan pedangnya atau tidak siap, jadi dia menamparkan Linlong dengan telapak tangannya. Linlong yang terluka baru saja mengaktifkan teknik melarikan diri dan muncul ketika kedua orang itu menyerangnya. Pada saat kritis ini, Linlong sekali lagi mengaktifkan teknik pelariannya. Namun, dia masih sedikit terlambat. Orang yang melepaskan kekuatan telapak tangannya masih berhasil memanfaatkan kesempatan ini untuk menamparnya. Kekuatan seni rahasia fisiknya memungkinkan dia untuk menahan pukulan ini, tetapi poin kuncinya adalah setelah pukulan ini, token Diok di tangannya, yang belum dia simpan di rune space ring miliknya, langsung dikirim terbang ke dalam kehampaan. Ini. Linlong mengerutkan kening, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan karena sosoknya sudah menghilang karena teknik melarikan diri. Untuk sesaat, perhatian semua orang terfokus pada token Diok yang ada di kehampaan. Token Diok ini milikku, Liki Anjing, yang tercepat, meraung dalam hatinya. Wajahnya berseri-seri saat dia langsung berlari menuju token Diok. Tentu saja, ada seseorang yang lebih cepat darinya. Itu adalah binatang kelas 3 dari klan Feng. Secara kebetulan, token Diok itu berada tepat di atas kepalanya. Karena sangat gembira, dia segera mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Namun, dia gagal mengambil token Diok itu karena Liki Anjing, yang sudah bersiap, telah menyerangnya di udara. Saat tangannya hendak mengambil token Diok itu, pedangki Liki Anjing telah menembus dadanya dan membuatnya terbang. Begitu saja, token Dioknya terus berjatuhan. Kali ini, Liki Anjing yang paling dekat dengannya. Namun, pada saat ini, pedangki tiba-tiba muncul di belakangnya. Feng Dong lah yang mengikuti di belakang Liki Anjing. Terbukti, karena seseorang dari klan Feng telah dibunuh oleh Liki Anjing, Feng Dong langsung membuang aliansi apapun ke dalam pikirannya. Oleh karena itu, dia memilih untuk langsung menyerang Liki Anjing. Liki Anjing hanya bisa menentukan pilihan, yaitu menghindari serangan dari belakang. Namun, pada saat kritis itu, dia masih mengirimkan seuntai pedangki ke arah tablet Diok. Tamparan. Dengan suara keras, token Diok itu ditampar ke sisi lain. Ada alasan mengapa Liki Anjing menamparnya. Itu karena ada seseorang dari keluarga Liki di seberang sana. Apalagi orang itu kebetulan berada di samping jembatan rantai besi. Begitu dia mendapatkan token Diok, dia pasti bisa segera melarikan diri. Orang dari keluarga Liki ini tidak lemah dibandingkan dengan Bismen kelas 3 lainnya. Kekuatannya telah mencapai puncak Bismen kelas 3. Tuan muda tertua, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Melihat token Diok yang terbang di atas, mata orang itu melebar saat dia berteriak di dalam hatinya. Saat dia hendak mengulurkan tangan untuk mengambil token Diok, sesosok tubuh tiba-tiba melintas melewatinya dan mengambil token Diok di depannya. Kemudian, sosok itu terus mendarat di sisi yang lain. Orang ini tidak lain adalah Hei Yudan. Melihat Linlong terluka, Hei Yudan yang takut terjadi sesuatu padanya, awalnya ingin mencarinya. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan dapat menemukannya. Secara kebetulan, token Diok itu terbang ke arahnya. Secara alami, dia mengambil token Diok itu di hadapan keluarga Liki. Dia sudah menjadi Bismen kelas 4. Bagaimana keluarga Liki bisa mengalahkannya? Sebelum dia sempat bereaksi, token Diok itu sudah hilang. Melihat bahwa Hei Yudan lah yang mengambil token Diok itu, Feng Dong, Yang Si, dan Bismen kelas 4 lainnya buru-buru bergegas mendekat. Jika orang lain yang mengambil token Diok itu, mereka masih bisa menghela nafas lega. Namun, mereka panik ketika Hei Yudan lah yang mengambil token Diok itu. Ini karena Hei Yudan adalah Bismen kelas 4. Terlebih lagi, dia adalah seseorang yang bisa mengaktifkan teknik escape seperti Linlong. Pada saat ini, Hei Yudan juga melihat Linlong, yang telah menggunakan teknik melarikan diri untuk mengungkapkan dirinya. Dia berada tepat di depannya dekat jembatan rantai besi. Jembatan rantai besi ini kebetulan adalah jembatan yang baru saja dilintasi Yang Si. Surga benar-benar berpihak padaku. Dengan pemikiran seperti itu terlintas di benaknya, Hei Yudan segera bergegas menuju Linlong. Dia melihat Linlong terhuyung-huyung, dan terlihat jelas bahwa dia terluka parah. Untungnya, keduanya kini sudah dekat dengan jembatan rantai besi. Kalau tidak, tidak akan mudah bagi mereka untuk melarikan diri di bawah kejaran banyak orang. Hei Yudan dengan cepat datang ke sisi Linlong. Pada saat ini, tanpa berpikir panjang, dia langsung membawa Linlong dan berlari menuju jembatan rantai besi di depannya. Jika mereka bergegas, mereka akan dikutuk. Melihat pemandangan ini, Feng Dong dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dalam hati. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan sekarang karena jarak mereka cukup jauh dari Linlong dan Hei Yudan. Pada jarak sejauh itu, mereka tidak bisa menyerang mereka berdua sama sekali. Adapun bismen kelas tiga lainnya, mereka juga tidak ada di sini, kecuali orang dari keluarga Li. Namun, orang itu tertegun sejenak sebelum dia mengejar Hei Yudan. Namun, dengan kecepatannya, bagaimana dia bisa mengejar Hei Yudan? Mencoba melarikan diri. Tepat ketika mereka mengira Linlong dan Hei Yudan akan melarikan diri, raungan marah terdengar di gua batu. Kemudian, aura pedang yang sangat kuat tiba-tiba menyerang Hei Yudan dan Linlong. Tanpa berbalik, semua orang tahu bahwa orang yang menyerang mereka dengan aura pedang tidak lain adalah Yang Si. Karena hanya Yang Si, yang memegang Guen Jian di tangannya, yang bisa melepaskan aura pedang yang begitu kuat. Meskipun mereka tahu itu Yang Si, semua orang masih tercengang. Karena aura pedang ini jelas jauh lebih kuat daripada aura pedang Guen Jian yang dilepaskan Yang Dia di masa lalu. Saat ini, ia seperti angsa yang anggun. Karena aura pedang ini, semua orang menghela nafas lega di dalam hati mereka. Mereka merasa aura pedang ini pasti mampu membunuh Linlong dan Hei Yudan. Hei Yudan masih berjaga-jaga. Saat aura pedang hendak mengenainya, sosoknya bersinar sambil memegang Linlong, dan dia nyaris menghindari aura pedang. Meski begitu, dia masih dikejutkan oleh aura pedang yang kuat. Dia membuka mulutnya, dan aliran darah langsung menyembur keluar dari mulutnya. Namun, ini bukanlah poin kuncinya. Poin kuncinya adalah jembatan rantai besi di bawah kaki mereka sebenarnya tidak mampu menahan serangan aura pedang. Dalam sekejap, langsung pecah menjadi dua, lalu dia dan Linlong terjatuh begitu saja. Kotoran, melihat mereka berdua terjatuh, Feng Dong dan yang lainnya merasakan hati mereka menjadi dingin. Karena dari kelihatannya, mereka tidak punya cara untuk mendapatkan token giyok dari mereka berdua. Dengan kata lain, setelah bekerja keras sekian lama dan memakan banyak korban, mereka tetap tidak mendapatkan apa-apa. Wajah Yang Si juga muram. Namun, dia masih enggan menerimanya. Setidaknya itu lebih baik daripada membiarkan Linlong mengambilnya. Saat pemikiran ini terlintas di benak mereka, mereka semua bergegas ke tepi tebing untuk melihat bagaimana Linlong dan Ye Suan jatuh. 1845 Ketika mereka melihat ke bawah, mata semua orang tidak bisa tidak menyipit. Ini karena keduanya tidak langsung jatuh. Alasannya adalah karena He Yu dan Merai ujung lain jembatan yang rusak dan mengayun ke arah tebing seberang. Cepat, cepat pergi ke sisi lain. Feng Dong dan yang lainnya berteriak. Mereka semua merasa keduanya akan berhenti di tebing seberang lalu memanjat. Tentu saja, ini juga yang paling mereka harapkan. Dengan cara ini, mereka bisa langsung menangkap keduanya. Dalam sekejap, sekelompok orang bergegas menuju jembatan rantai logam lainnya. Jembatan rantai logam ini dilewati karena Linlong menggunakan pedang Jinwen untuk menghancurkan golem batu di atasnya. Oleh karena itu, tidak ada yang menghentikan mereka. Selama proses ini, yang membuat mereka bahagia adalah Linlong dan He Yu dan benar-benar berhenti di atas batu yang menonjol dari tebing. Karena itu, mereka meningkatkan kecepatan dan bergegas maju. Dalam sekejap mata, mereka bergegas ke sisi lain. Ketika mereka tiba, ekspresi mereka menjadi jelek lagi. Ini karena keduanya jelas memiliki tanda yang berkedip di tubuh mereka. Tidak bagus, mereka mengaktifkan teknik melarikan diri. Feng Dong dan yang lainnya, yang menyadari sesuatu, semuanya berteriak. Saat mereka meneriakkan kata-kata ini, tanpa sadar mereka melihat ke arah Yang Or. Itu karena Yang Or satu-satunya yang bisa mengaktifkan Gu Wen Jian untuk menghentikan Linlong dan Feng Xiaotian. Kalau tidak, jika Linlong dan Feng Xiaotian mengaktifkan teknik penghindaran mereka dan melarikan diri, bagaimana mereka bisa mengejar mereka? Siapa yang tahu wajah Yang Or muram dan dia tidak melakukan gerakan apapun? Gu Wen Jian di tangannya telah menghilang. Tetua atau, di mana Gu Wen Jianmu? Feng Dong yang cemas mau tidak mau bertanya. Gu Wen Jianku sudah hancur berkeping-keping saat aku mengaktifkan pedang itu. Yang atau berkata, tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi? Mendengar kata-katanya, Feng Dong tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Orang-orang di sekitarnya juga menunjukkan ekspresi tidak percaya. Gu Wen Jian adalah eksistensi paling tak terkalahkan di dunia rahasia ini. Bagaimana mereka berani percaya bahwa itu benar-benar hancur berkeping-keping? Inilah kebenarannya, kata Yang Or sambil mengerutkan kening. Penatua atau, kenapa, Feng Feng mau tidak mau bertanya. Sebelumnya, saya telah menstimulasi semua potensi Gu Wen Jian, menyebabkannya meletus dengan jumlah energi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, tubuhnya tidak mampu menahan dampak energi ini, dan pada akhirnya, ia hancur berkeping-keping. Saat ini, dia menggelengkan kepalanya. Kupikir aku akan bisa membunuh mereka berdua setelah mengaktifkan pedang itu. Siapa sangka mereka berdua akan sangat beruntung bisa lolos dari situasi sulit seperti itu. Jadi begitu, mendengar penjelasan Yang Or, orang-orang di sekitarnya hanya bisa mengangguk, memahami apa yang sedang terjadi. Yang paling penting saat ini adalah menghentikan mereka keluar. Mereka memiliki tiga token Giyok, dan Lin Li terluka parah. Saat ini, mereka pasti berpikir untuk meninggalkan tempat ini. Dengan kata lain, mereka harus bisa meninggalkan tempat ini. Pesawat rahasia. Selama kita menunggu mereka di pesawat rahasia, kita pasti bisa menghentikan mereka. Kata Feng Dong. Itu ide yang bagus. Banyak orang mengangguk setuju. Bahkan jika kita bertemu mereka, kita tidak akan bisa menghadapi Jin Wen Jian. Meskipun Lin Li terluka, Hei Yu dan masih bisa mengendalikan Jin Wen Jian, Li Qian Jing berkata dengan cemas. Jangan khawatir. Karena Gu Wen Jian sudah rusak, Jin Wen Jian tidak berguna lagi. Yang Or tiba-tiba berkata. Mengapa demikian? Banyak orang memandang Yang Or dengan bingung. Yang Or berkata, sebenarnya, Gu Wen Jian dan Jin Wen Jian adalah pedang ibu dan anak. Gu Wen Jian adalah pedang ibu sedangkan Jin Wen Jian adalah pedang anak. Keberadaan Gu Wen Jian bergantung pada keberadaannya. Di alam rahasia ini, jika Gu Wen Jian yang merupakan ibu pedang hancur, maka Jin Wen Jian akan langsung kehilangan kegunaannya. Oleh karena itu Anda tidak perlu khawatir. Ya, Tetua Or benar, kata Feng Dong sambil mengangguk. Itu membuat segalanya lebih mudah. Mendengar mereka berdua mengatakan ini, orang-orang di sekitarnya menghela nafas lega. Feng Dong berkata lagi, Baru saja, sepanjang perjalanan, kami telah mencatat lokasi pesawat rahasia itu secara detail. Kami dapat memberitahu semua orang sekarang. Kemudian, orang-orang ini berjalan keluar dari jembatan rantai logam dan sampai ke ruang kosong di luar. Feng Dong mulai membuat pengaturan. Dia menjelaskan siapa yang akan membawa orang-orang itu ke arah mana. Kemudian, mereka meninggalkan tempat ini dan mulai mencari Lin Long dan Li Qian Jing. Selama periode waktu ini, Lin Long dan Hei Yu Dan telah meninggalkan tempat ini menggunakan teknik escape. Setelah kilatan cahaya, Hei Yu Dan dan Lin Long muncul di samping pohon besar. Saat Hei Yu Dan menggendong Lin Long, mereka muncul di tempat yang sama. Begitu mereka keluar, Hei Yu Dan buru-buru menatap Lin Long dan bertanya, Adik Lin, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Meski saya cedera, itu bukan masalah besar. Saya hanya perlu istirahat dan memulihkan diri untuk jangka waktu tertentu, kata Lin Long sambil tersenyum. Setelah jeda singkat, dia berkata, Namun, saya harus bergantung pada Anda untuk jangka waktu ini. Jika dia bertemu Feng Dong dan yang lainnya, dia tentu saja bukan tandingan mereka. Itu sebabnya dia mengatakan itu. Jangan khawatir, saudara muda Lin. Aku pasti akan membawamu keluar dari pesawat rahasia ini. Hei Yu Dan menganggup dengan berat. Oh, juga, pedang Jin Wen seharusnya tidak bisa digunakan lagi. Hei Yu Dan memikirkan sesuatu dan mengeluarkan pedang Jin Wen. Alasan mengapa Hei Yu Dan merasa seperti ini secara alami karena dia tidak bisa merasakan energi yang terkandung dalam pedang Jin Wen. Lin Long mengalihkan pandangannya ke permukaan dan menyadari ada retakan di sana. Pedang Jin Wen saat ini bisa dikatakan tidak berbeda dengan pedang logam biasa. Apa yang sedang terjadi? Hei Yu Dan bertanya. Ini pasti ada hubungannya dengan pedang yang baru saja diaktifkan yang dia, kata Lin Long. Meskipun dia tidak tahu bahwa pedang Jin Wen telah dihancurkan, dia samar-samar merasa bahwa itu ada hubungannya dengan pedang yang Hei. Kemudian, dia berkata, jangan pedulikan hal itu untuk saat ini. Pertama-tama kita harus mencari tempat yang memungkinkan untuk meninggalkan pesawat rahasia ini. Semakin lama mereka tinggal di pesawat rahasia ini, akan semakin berbahaya. Lin Long tentu saja ingin segera pergi. Dia sudah mendapatkan tiga token giyok. Kenapa dia masih ingin tinggal di sini? Oh, token giyok ini untukmu. Mengingat dia masih memiliki token giyok, Hei Yu Dan segera mengeluarkannya dan memberikannya kepada Lin Long. Lin Long melihatnya dan menyadari ada gambar naga di atasnya. Dengan kata lain, itu adalah bagian terakhir. Lin Long segera menyimpannya. Saudara muda Lin, kita harus pergi ke mana? Hei Yu Dan bertanya. Ke kanan. Saya ingat ada peluang di arah itu yang bisa meninggalkan pesawat rahasia ini, kata Lin Long. Baiklah. Hei Yu Dan menganggup dan segera membawa Lin Long ke kanan. Lin Long, yang berada di punggung Hei Yu Dan, mengeluarkan pil penyembuhan tingkat tertinggi dan menelannya. Setelah berjalan beberapa saat, keduanya melewati suatu tempat yang berpeluang. Karena tempat peluang ini bukanlah tempat peluang yang bisa ditinggalkan, Lin Long tidak membiarkan Hei Yu Dan berhenti. Pada saat inilah empat orang tiba-tiba muncul di tempat yang berpeluang ini. Di antara mereka berempat, tiga di antaranya adalah monster tingkat ketiga tingkat lanjut. Selain itu, Lin Long menyadari bahwa keempat orang ini baru saja bertarung dengan mereka untuk mendapatkan token giyok. Meskipun Lin Long dan Hei Yu Dan telah menggunakan teknik melarikan diri mereka untuk melarikan diri, mereka jelas keluar dari belakang orang-orang ini. Itu sebabnya mereka keluar dari belakang tetapi berada di depan mereka. Keempat orang itu jelas tercengang. Setelah sadar kembali, mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan segera menyerang Lin Long dan Hei Yu Dan. Meskipun Hei Yu Dan dan Lin Long adalah monster level 4, Lin Long jelas terluka parah, dan Hei Yu Dan menggendongnya. Oleh karena itu, mereka merasa ada peluang. Di antara empat orang, tiga di antaranya langsung menyerang Hei Yu Dan dengan pedang mereka, sedangkan yang terakhir menebas Lin Long. Meskipun mereka adalah binatang tingkat 4, Hei Yu Dan tidak bisa memblokir serangan pedang sama sekali karena dia membawa Lin Long. Dia hanya bisa menyerang tiga orang lainnya. Lin Li, kamu sudah selesai. Situasi ini tentu saja membuat orang yang berurusan dengan Lin Long sangat bahagia. Dalam sekejap mata, pedangnya kita tiba di depan Lin Long. Saat ini, keempat orang itu sudah memikirkan cara mengklaim kredit di depan Feng Dong dan yang lainnya. Pada saat inilah Lin Long mengulurkan tangannya dan menamparkan. Bang! Kekuatan itu menghantam, dan dengan suara yang teredam, orang yang menyerangnya justru terpaksa mundur, dan pada akhirnya, dia malah terduduk di tanah. Tidak mungkin. Bukankah Lin Li terluka parah? Bagaimana dia masih bisa menyerang dengan kekuatan sekuat itu? Untuk sesaat, keempat orang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Menurut pendapat mereka, bahkan jika Yang Or terluka, dia tidak akan mampu bertarung sekuat Lin Long. Bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa Lin Long, yang memiliki teknik tubuh, tidak dapat dinilai dengan akal sehat? Di sisi ini, Lin Long memaksa satu orang mundur, dan Hei Yu Dan juga memaksa tiga orang lainnya mundur. Pada saat yang sama, suara Lin Long terdengar di telinga Hei Yu Dan, bunuh mereka. Hei Yu Dan mengerti secara diam-diam, dan langsung bergegas menuju orang terdekatnya. Meskipun dia menggendong Lin Long, dia sudah bersiap, dan tidak ingin dipermalukan seperti sekarang. Begitu dia melihat Hei Yu Dan bergegas mendekat, orang yang paling dekat dengannya mau tidak mau mengubah ekspresinya, dan buru-buru menyapanya dengan pedangnya. Namun, bagaimana dia bisa melawan Hei Yu Dan, yang merupakan monster level 4? Of! Cahaya pedang menyala, dan orang ini langsung terbunuh oleh pedang Hei Yu Dan. Pada saat ini, dua orang lainnya yang baru saja menyerang Hei Yu Dan dengan orang ini merangkak naik dari tanah. Setelah berurusan dengan orang ini, Hei Yu Dan bergegas untuk menangani dua lainnya. Keduanya buru-buru mengayunkan pedang untuk memblokir. Namun, meski ada dua orang, dan meskipun Hei Yu Dan menggendong Lin Long di punggungnya, mereka tetap tidak bisa menahan pedang Hei Yu Dan. Ini karena kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada kekuatan Hei Yu Dan. Perbedaan suatu dunia bukanlah lelucon. Setelah membunuh keduanya dengan satu serangan, suara langkah kaki terdengar di belakang Hei Yu Dan dan Lin Long. Jelas sekali bahwa orang terakhir telah berbalik dan melarikan diri ketika dia melihat ada sesuatu yang tidak beres. Dia tidak hanya melarikan diri, tapi dia juga mengeluarkan suara peringatan. Jelas sekali dia memberitahu yang lain bahwa Hei Yu Dan ada di sini. Saat Hei Yu Dan hendak mengejarnya, Lin Long berkata, abaikan dia, ayo pergi dulu. Sekarang Hei Yu Dan sedang menggendongnya, akan sedikit sulit baginya untuk mengejar orang itu. Itu sebabnya Lin Long mengatakan itu. Terlebih lagi, posisi mereka telah terungkap, dan bahkan jika mereka membunuh orang itu, tidak ada gunanya. Oleh karena itu, lebih baik langsung pergi. Oke, mengangguk, Hei Yu Dan segera memimpin Lin Long ke arah yang baru saja mereka tuju. Orang yang melarikan diri jelas ingin mengejar mereka, tetapi setelah melihat beberapa orang di tanah, dia langsung menyerah. Dia tidak ingin mati. Segera, beberapa sosok muncul di tempat di mana beberapa orang baru saja bertarung. Salah satunya adalah Feng Feng. Begitu Feng Feng dan yang lainnya muncul, orang yang baru saja lolos dari kematian buru-buru berlari. Kalian bertemu Lin Li dan Lin Long di sini. Mereka terbunuh, dan hanya kamu yang lolos. Feng Feng mengerutkan kening saat dia melihat orang itu. Saat itu, kami berempat keluar dari tanah peluang dan kebetulan bertemu dengan mereka berdua. Kami langsung menyerang mereka. Saat itu, Hei Yu Dan kebetulan sedang menggendong Lin Li. Pasti akan mendapat keuntungan jika kita tiba-tiba menyerang Lin Li ketika dia sudah terluka parah. Siapa sangka Lin Li akan begitu kuat? Saya terbunuh karena kecerobohan sesaat. Adapun mereka bertiga, mereka tidak tandingan Hei Yu Dan sama sekali, orang itu langsung berkata dengan ekspresi pahit. Dari kelihatannya, bocah itu benar-benar tidak bisa diremehkan. Mendengar kata-kata tersebut, Feng Feng segera mengerutkan alisnya. Lalu, dia bertanya, kemana mereka berdua melarikan diri? Mereka melarikan diri lewat sana. Orang itu langsung menunjuk ke kiri dan berkata, Baiklah, ikuti kami. Dengan itu, Feng Feng memimpin dan mengejar mereka. Bagaimana dia bisa tahu bahwa ini bukanlah arah yang ditinggalkan Lin Long dan Lin Long? Dia tahu bahwa pihak lain pasti akan mengingat arah yang mereka tinggalkan, jadi sebelum pergi, Lin Long menyuruh Hei Yu Dan mengambil giliran. Jadi, arah yang dikejar Feng Feng dan yang lainnya bukanlah arah yang mereka tuju. Feng Feng tidak tahu, jadi dia langsung mengejar ke arah yang salah. Setelah berhasil menyebabkan Feng Feng dan yang lainnya mengejar ke arah yang salah, Lin Long dan Lin Long dengan cepat tiba di tanah peluang yang telah dia sebutkan sebelumnya. Itu arah sana, Lin Long berkata sambil menunjuk ke suatu tempat tidak jauh di depan. Meskipun dia terluka, Divine Sense-nya masih ada. Jadi, tentu saja, dialah orang pertama yang merasakan arah itu sebelum Hei Yu Dan. Hei Yu Dan segera menggendong Lin Long dan berjalan mendekat. Dalam beberapa tarikan napas, mereka tiba di depan tanah peluang. Pada saat inilah ekspresi Lin Long dan Lin Long tiba-tiba berubah. Ini karena beberapa orang tiba-tiba muncul di tanah peluang ini. Total ada tiga orang. Meskipun jumlah orangnya lebih sedikit dari sebelumnya, salah satunya adalah Ork Level 4, Lin Li, Hei Yu Dan, aku baru saja tiba di sini, dan aku bertemu dengan kalian berdua. Kebetulan sekali, Li Qian Jing berkata dengan puas sambil menatap Lin Long dan Lin Long. Saat dia berbicara, mereka bertiga sudah mengepung Lin Long dan Lin Long. Saudara muda Lin, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menggunakan teknik melarikan diri untuk melarikan diri? Hei Yu Dan buru-buru bertanya. Tidak untuk saat ini, kata Lin Long langsung. Hem, bukan. Apa menurutmu kalian berdua bisa menangani kami? Li Qian Jing mencibir. Kedua bawahannya berada di puncak Ork Level 3. Dia tidak berpikir bahwa mereka berdua tidak dapat menangani Lin Long yang terluka parah. Adapun Hei Yu Dan, bagaimana dia bisa menjadi tandingannya, yang telah menjadi Ork Level 4 selama bertahun-tahun. 1846. Bukankah mudah menghadapi kalian berdua? Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Anak baik, kamu benar-benar sombong. Kamu masih percaya diri meskipun kamu terluka. Hari ini, aku akan memberitahumu harga dari kesombonganmu. Li Qian Jing berkata dengan dingin. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan berkata kepada kedua bawahannya, kalian berdua berurusan dengan Lin Li. Serahkan Hei Yu Dan padaku. Ya, keduanya menjawab serempak. Lin Long lalu berkata pada Hei Yu Dan, Nona Hei, turunkan aku. Melihat Lin Long benar-benar ingin menghadapi mereka berdua sendirian, Hei Yu Dan mau tidak mau berkata, bagaimana saya bisa melakukan itu. Dia awalnya ingin berurusan dengan Li Qian Jing dan dua orang lainnya sendirian. Itulah satu-satunya cara. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa menandingi Li Qian Jing saat menggendongku, kata Lin Long. Kalau begitu, bisakah kamu benar-benar menangani mereka berdua? Hei Yu Dan bertanya lagi. Dia tahu bahwa Lin Long benar. Jika dia membawa Lin Long, dia tidak akan menjadi tandingan Li Qian Jing. Jangan khawatir, bagaimanapun juga aku adalah monster level 4. Bukankah aku baru saja membunuh seseorang? Lin Long tersenyum. Tetapi situasinya sekarang berbeda. Pihak lain hanya punya satu orang yang berurusan denganmu, kata Hei Yu Dan cemas. Apakah kalian berdua sudah selesai? Jika belum, kami tidak punya waktu untuk menunggumu. Li Qian Jing jelas tidak sabar. Setelah mengatakan itu, dia menatap kedua bawahannya, dan mereka segera bergegas menuju Lin Long yang berada di belakang Hei Yu Dan. Sebelum Hei Yu Dan dapat menentukan pilihan, Lin Long sudah melompat turun dari punggung Hei Yu Dan. Pada saat yang sama, dia meraih pedang garis darah di tangannya. Karena lompatan ini, keduanya langsung mengelilinginya. Namun, karena pedang garis darah di tangan Lin Long, keduanya benar-benar berhenti. Jelas sekali bahwa mereka takut dengan pedang garis darah. Melihat situasi ini, Li Qian Jing tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, apa yang kamu takutkan? Dia sudah terluka. Dia sama sekali bukan tandinganmu. Melihat Li Qian Jing mendesak mereka, mereka berdua menyerang Lin Long dengan pedang lagi. Keduanya menyerang Lin Long dari kiri dan kanan. Menurut pendapat mereka, meskipun Lin Long masih lebih kuat dari mereka, dia tidak akan mampu menghadapi pengepungan mereka. Siapa sangka di saat kritis ini, sosok Lin Long tiba-tiba berkedip dan benar-benar menghindari pedang Ki di sebelah kanan. Kemudian, dia menyerang orang di sebelah kiri dengan pedangnya. Pada saat ini, Lin Long tidak hanya mengaktifkan pedang Ki miliknya. Dia juga menggunakan bakat asal kucing serigala surgawi dan teknik pedang angin yang mendalam. Bang! Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari sepotong batu api, pedang Ki menghantam mereka. Kemudian, salah satu dari mereka dikirim terbang. Setelah jatuh ke tanah, dia meninggal. Orang ini tidak lain adalah bawahan Li Qian Jing. Meskipun Lin Long terluka, bagaimana mungkin dia bisa menahan pukulan dari monster level 4? Ini. Ekspresi Li Qian Jing berubah jelek saat dia melawan Heiudan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lin Long yang terluka masih bisa melepaskan kekuatan sekuat itu. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan perasaan menyesal, karena dia tidak membiarkan kedua bawahannya menyerang seperti ini. Sebaliknya, dia menyuruh mereka mengepung Lin Long dan menahannya. Setelah dia berurusan dengan Heiudan, dia bisa dengan mudah menangani Lin Long. Namun, mengingat situasi saat ini, lawannya yang tersisa sama sekali bukan tandingan Lin Long. Saat ini, dia mengabaikan sisi ini dan memusatkan seluruh perhatiannya pada Heiudan. Dia ingin berurusan dengan Heiudan secepat mungkin sebelum berurusan dengan Lin Long. Pada saat ini, orang lain juga menebaskan pedangnya. Namun, orang sebelumnya bukan tandingan Lin Long. Bagaimana orang ini bisa menghadapi Lin Long? Setelah pedang ditebas, orang ini berakhir dalam situasi yang sama dengan Lin Long. Dia meninggal di tempat. Setelah menggunakan dua serangan ini, Lin Long menghabiskan banyak energi. Ia segera duduk di tanah untuk bermeditasi dan mengatur pernapasannya. Ini karena dia terluka terlalu parah sebelumnya. Melihat ini, Li Qianjing tidak bisa menahan nafas lega. Dia langsung ingin berurusan dengan Heiudan segera sebelum berurusan dengan Lin Long. Bang, Bang, Bang. Dalam sekejap mata, dia menyerang tiga kali berturut-turut. Setiap serangan memaksa Heiudan ke dalam keadaan yang sangat menyedihkan, dan serangan terakhir hampir mengenai dada Heiudan. Untungnya, Heiudan menghindar dengan cepat, atau dia pasti akan terluka oleh serangan ini. Meskipun Heiudan juga merupakan binatang buas level 4, dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan Li Qianjing karena dia hanya memiliki bakat binatang buas tingkat rendah. Heiudan, kamu bukan tandinganku. Kenapa kamu harus mempertaruhkan nyawamu demi Lin Long? Kamu sebaiknya kembali saja ke keluarga Li. Li Qianjing tersenyum puas saat ini. Melihat Heiudan tidak bisa melawan sama sekali dan Lin Long belum pulih, Li Qianjing secara alami merasa bahwa dia memiliki peluang besar untuk menang. Karena itu, dia memberi Heiudan waktu untuk mengatur nafas. Pada saat ini, Lin Long tiba-tiba berkata, Nona Hei, keluarkan tongkat hitam mendalammu. Batang hitam mendalam, dia lupa kalau dia punya tongkat seperti itu. Setelah mendengar kata-kata Lin Long, pemikiran seperti itu terlintas di benak Heiudan. Karena dia terbiasa menggunakan pedang, setelah menyingkirkan tongkat hitam mendalam, hal pertama yang dia pikirkan saat berikutnya dia menghadapi musuh tetaplah pedangnya. Karena itulah dia menggunakan pedangnya saat menghadapi Li Qianjing. Pada saat ini, dia tidak peduli apakah tongkat mendalam hitam cocok untuk Li Qianjing. Dia langsung mengeluarkan black mendalam rot. Menatap tongkat hitam mendalam di tangan Heiudan, Li Qianjing mau tidak mau menyempitkan matanya. Adegan batang mendalam hitam yang menghalangi pedang sang caoran masih segar dalam ingatannya. Untuk menghindari kejadian tak terduga, dia segera menebas Heiudan dengan pedangnya. Tentu saja, Heiudan menghadapinya dengan tongkatnya. Yang membuatnya bahagia adalah energi yang dipancarkan dari batang mendalam hitam jelas jauh lebih kuat daripada saat dia menggunakan pedangnya tadi. Karena itu, setelah energinya menyerang, Li Qianjing justru terpaksa mundur karena serangannya. Ekspresi Li Qianjing berubah drastis. Dia tahu bahwa alasan mengapa Heiudan menjadi begitu kuat adalah karena batang mendalam hitam juga bisa meminjam energi dari alam rahasia. Meskipun tidak dibesar-besarkan seperti yang dilakukan Gu Wenjian, itu tetap bukan sesuatu yang bisa dia atasi. Saat ini, Linlong tersenyum dan berkata, Tuan Mudali, bagaimana menurut Anda? Apa yang saya katakan tadi benar, bukan? Wajah Li Qianjing muram. Setelah mengetahui bahwa batang mendalam hitam begitu kuat, bagaimana dia berani bergegas lagi. Nona Hei, jangan pedulikan dia, ayo langsung masuk ke tanah peluang, kata Linlong pada Heiudan. Meskipun Heiudan saat ini memegang tongkat hitam mendalam di tangannya, Linlong tahu bahwa kekuatan Heiudan tidak cukup untuk membunuh Li Qianjing. Lagi pula, selain tongkat hitam mendalam, Heiudan bukanlah tandingan Li Qianjing dalam hal teknik gerakan, teknik bela diri, dan aspek lainnya. Dalam keadaan seperti itu, secara alami lebih aman untuk langsung memasuki tanah peluang. Heiudan juga tahu bahwa tidak realistis baginya untuk mengandalkan tongkat hitam mendalam untuk menjatuhkan Li Qianjing. Dia segera menganggup dan setuju. Oke. Saat ini, Linlong sudah berjalan menuju tanah peluang. Namun, alis Linlong tiba-tiba berkerut. Dia memperhatikan bahwa ada binatang kelas empat lainnya yang menyerang ke arah mereka dari jarak yang cukup dekat. Jelas sekali, seseorang datang untuk membantu. Mengetahui bahwa akan sulit baginya dan Heiudan untuk memasuki tanah peluang jika pihak lain tiba, Linlong segera mengabaikan luka-lukanya dan langsung bergegas menuju pintu masuk. Li Qianjing juga merasakan sesuatu dan segera menebas Linlong. Heiudan buru-buru menyapukan tongkatnya. Serangan ini sebenarnya memaksa Li Qianjing mundur. Adapun Linlong, dia dengan selamat tiba di pintu masuk tanah peluang dan mengaktifkan lingkaran cahaya di pintu masuk. Pada saat ini, monster kelas empat lainnya telah tiba di samping Li Qianjing. Orang ini adalah Wan Bai. Nak, aku akhirnya menemukanmu. Wan Bai langsung gembira saat melihat Linlong. Elder Wan Bai, ini adalah tanah kesempatan untuk meninggalkan dunia rahasia. Cepat hentikan mereka, Li Qianjing buru-buru berteriak. Setelah mengatakan itu, dia sekali lagi menyerang Heiudan dengan pedangnya. Wan Bai, yang bereaksi, juga menyerang di saat yang bersamaan. Dua garis pedangki menebas ke arah Heiudan dengan cara yang mengancam. Namun, sebelum dua gelombang pedangki itu mengenai Heiudan, sosok Heiudan sudah menghilang. Di saat yang sama, Linlong juga menghilang. Tentu saja, keduanya telah memasuki dunia peluang. Li Qianjing dan Wan Bai saling berpandangan dan buru-buru mengejar mereka. Begitu mereka memasuki tanah peluang, mereka tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Mereka segera mengaktifkan pedangki mereka dan menebas Heiudan di depan mereka. Alasannya tentu saja karena mereka takut Linlong dan Wan Bai akan mengaktifkan runik magic array di tanah peluang dan pergi. Heiudan buru-buru membalas dengan tongkatnya. Bang! Dengan ledakan keras, energi ketiganya bertabrakan. Setelah itu, Heiudan mundur tujuh atau delapan langkah. Di sisi lain, Li Qianjing dan Wan Bai hanya mundur satu langkah. Sepertinya mereka berdua lebih unggul, namun wajah mereka sedikit cemberut karena mereka berdua. Saat mereka melihat ke arah lain, ekspresi mereka menjadi lebih suram. Ini karena Linlong dengan jelas mengaktifkan lingkaran sihir Rize di tanah peluang. Begitu dia berhasil, mereka hanya bisa menyaksikan mereka berdua pergi. Tuan Mudali, kami tidak dapat melakukan apapun terhadap Heiudan saat ini. Apa yang harus kami lakukan? Wan Bai sedikit cemas. Bagaimana kalau begini? Tetua Wan Bai, jangan melawan Heiudan secara langsung. Gunakan keterampilan ketangkasanmu untuk menahannya. Aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menghadapi Linli. Mata Li Qianjing berputar saat dia memikirkan sebuah metode. Itu ide yang bagus. Wan Bai langsung senang. Begitu dia selesai berbicara, Li Qianjing sudah bergegas ke arah Linlong. Bagaimana Heiudan bisa membiarkannya bergegas? Dia segera menyapu staffnya. Saat ini, Wan Bai mulai bergerak. Dia tidak berurusan dengan staff Heiudan. Sebaliknya, dia menggunakan metode mengepung Wei untuk menyelamatkan Zhao Zhao dan langsung menyerang Heiudan. Jika Heiudan tidak mencabut tongkatnya, dia pasti akan menderita kerugian besar. Apa yang tidak dia duga adalah Heiudan tidak menarik kembali tongkatnya. Sebaliknya, dia terus menyerang Li Qianjing. Tentu saja, Heiudan juga menggunakan teknik gerakannya untuk menghindari serangannya. Namun, bagaimana dia bisa mengelak sepenuhnya dalam keadaan seperti itu. Oleh karena itu, sebagian kecil Ki pedangnya masih mengenai bahu kiri Heiudan. Pedang Ki menghantam Heiudan dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Aliran darah muncrat dari lengan kirinya. Namun, karena perlawanan kuat Heiudan, Li Qianjing tidak dapat bergegas menghadapi Linlong. Li Qianjing dan Wan Bai menghela nafas lega ketika mereka melihat Linlong belum mengaktifkan formasi sihir rahasia. Penatua Wan Bai, lagi. Li Qianjing meraung sambil menyerang ke arah Linlong lagi. Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat melihat ini. Dia tidak bisa mengaktifkan lingkaran sihir Rise dalam waktu sesingkat itu. Dia tahu bahwa situasinya akan sangat berbahaya jika ini terus berlanjut, jadi dia tidak peduli untuk mengaktifkan lingkaran sihir Rise. Sebaliknya, dia menggunakan teknik gerakannya untuk menyerang Heiudan. Saat dia melakukannya, dia berkata kepada Heiudan, Nona Hei, jangan gunakan metode yang saling merusak. Melihat Linlong menyerbu, Heiudan tidak menggunakan metode saling merusak. Dengan cara ini, Wan Bai secara alami tidak akan bisa menyakitinya. Memanfaatkan ini, dia dan Liki Anjing mengepung Linlong dan Liki Anjing. Liki Anjing berkata dengan dingin, Linlong, kamu cukup beruntung dengan wanita. Nona Hei sebenarnya mempertaruhkan nyawanya untuk melindungimu. Namun, tidak peduli apa, kalian berdua tidak bisa meninggalkan tempat ini. Wan Bai berkata, kami sudah mengirimkan sinyal ketika kami masuk. Penatua Feng Dong dan yang lainnya pasti akan segera mengikuti kami. Adik Lin, apa yang harus kita lakukan? Ekspresi Heiudan mau tidak mau berubah. Lukanya bukanlah halangan, tapi akan sangat sulit baginya untuk membunuh mereka berdua. Dengan cara ini, mereka tidak bisa memberi Linlong waktu untuk mengaktifkan formasi sihir rahasia. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan bisa meninggalkan dunia rahasia pada saat yang lain tiba. Apa maksudmu apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita harus pasrah. Wan Bai terkeke saat mendengar perkataan Heiudan. Nona Hei, keluarga Li membutuhkan tenaga. Selama Anda berjanji setia kepada keluarga Li lagi, keluarga Li pasti akan memperlakukan Anda dengan baik. Kami tidak akan mengingat apa yang terjadi di dunia rahasia, kata Li Qianjing. Pada saat ini, Linlong tiba-tiba berkata, Nona Hei, gunakan formasi serangan gabungan dua orang. Formasi serangan gabungan dua orang. Heiudan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apakah tidak ada masalah dengan pedang Jinwenmu? Li Qianjing dan Wan Bai terkejut. Linlong mengabaikan mereka, tangannya membentuk segel tangan yang aneh. Itu adalah segel tangan dari formasi serangan gabungan dua orang. Heiudan secara alami dapat mengetahui bahwa Linlong ingin dia menggunakan tongkat mendalam hitam melawan utusan pencarian pedang. Meski dia tidak tahu apakah itu akan berhasil, Heiudan tidak terlalu peduli. Dia langsung menggunakan batang mendalam hitam di tangannya seolah-olah itu adalah pedang Jinwen. Rune dengan cepat muncul di tubuh Heiudan. Apa yang membuatnya bahagia adalah dia bisa dengan jelas merasakan energi di ruang sekitarnya mengalir menuju batang mendalam hitam. Ini. Melihat pemandangan ini, ekspresi Li Qianjing dan Wan Bai berubah. Mereka tidak mengira Linlong dan Wan Bai akan menggunakan tongkat mendalam hitam melawan utusan pencarian pedang. Penatua Wan Bai, jangan khawatir. Batang hitam mendalam ini bukanlah pedang Jinwen. Pastinya tidak memiliki kekuatan pedang Jinwen. Takut Wan Bai akan takut, Li Qianjing buru-buru berkata padanya. Meski dia mengatakan itu, dia pun tidak tahu apakah yang dia katakan itu benar. Namun, melihat Wan Bai menghela nafas lega, Li Qianjing juga sedikit santai. Pada saat ini, mereka berdua secara alami menggenggam erat pedang panjang di tangan mereka, siap menghadapi serangan Linlong dan Wan Bai kapan saja. 1847. Saat berikutnya, Hei Yu dan mengayunkan tongkatnya ke arah mereka berdua. Ekspresi Wan Bai dan Li Qianjing segera berubah menjadi sangat buruk ketika mereka merasakan energi yang terpancar dari tongkat itu. Staffnya terlalu kuat. Meski tidak bisa dibandingkan dengan serangan Gu Wen Jian, itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka berdua tahan. Namun, apa lagi yang bisa mereka lakukan? Mereka hanya bisa gigit jari dan menghadapinya secara langsung. Mereka mengaktifkan seluruh kekuatan mereka, tapi mereka masih tidak bisa menahan tongkatnya. Bang! Setelah ledakan keras, keduanya terlempar karena serangan itu. Wan Bai, yang terjatuh ke tanah, merasakan rasa manis di tenggorokannya saat dia mengeluarkan seteguk darah. Sebelum dia bisa bangun, Hei Yu dan sudah tiba di depannya. Melihat Hei Yu dan mengangkat tongkat hitam mendalam, Wan Bai buru-buru berteriak, Jangan! Jangan bunuh aku! Hei Yu dan ragu-ragu! Pada saat ini, suara Lin Long terdengar di telinganya. Nona Hei, kamu tidak bisa membiarkan dia hidup. Mendengar kata-kata Lin Long, Hei Yu dan tanpa ragu mengayunkan tongkatnya ke bawah. Setelah jeritan yang menyedihkan, Wan Bai meninggal. Menjaga Wan Bai tetap hidup akan menjadi ancaman tambahan bagi Hei Yu dan dan dirinya sendiri. Tidak hanya mereka berdua, tapi Elefe Gon Yi dan yang lainnya juga akan berada dalam bahaya begitu mereka meninggalkan dunia rahasia. Oleh karena itu, Lin Long tentu saja tidak akan bersikap lunak. Hei Yu dan mendengarkan Lin Long. Jika Lin Long ingin dia mengambil tindakan, dia tentu tidak akan ragu. Adapun Liki Anjing, dia sudah melarikan diri ketika dia melihat situasinya tidak baik. Lin Long dan Liki Anjing tidak mengejarnya karena lebih penting mengaktifkan Runic Magic Array. Saudara Mudalin, bagaimana dengan Runic Magic Array? Hei Yu dan bertanya. Hampir selesai. Bantu aku melindunginya dan itu akan segera diaktifkan, kata Lin Long. Oke, Hei Yu dan menganggup dan berdiri di depan Lin Long. Matanya tertuju ke depannya. Segera, senyuman muncul di wajah Lin Long. Pada saat ini, dia mengaktifkan Runic Magic Array kecil. Array sihir rahasia ini tidak memiliki kegunaan lain selain meninggalkan dunia rahasia. Saat ini, Liki Anjing, Feng Dong, dan Feng Feng bergegas masuk. Melihat Runic Magic Array di samping Lin Long dan Hei Yu dan, ekspresi mereka berubah. Mereka tahu bahwa jika mereka membiarkan Lin Long dan Hei Yu dan meninggalkan dunia rahasia, akan lebih sulit untuk mengejar mereka. Lin Li, jangan lari. Feng Dong buru-buru berteriak. Maaf, kami berangkat dulu. Lin Long tersenyum sambil melihat mereka. Kemudian, dia mengabaikan mereka dan membawa Hei Yu dan menjauh dari Runic Magic Array. Feng Dong dan yang lainnya segera bergegas mendekat. Pada saat mereka mencapai sisi Runic Magic Array, Runic Magic Array telah menghilang. Sial, kita biarkan bocah itu pergi. Feng Dong dan yang lainnya mengutuk ketika mereka melihat mereka tertinggal satu langkah. Elder Feng Dong, cepat dan aktifkan Runic Magic Array. Kami akan mengejar mereka, Li Qianjing buru-buru berkata. Oke, mengangguk-angguk, Feng Dong segera mulai mengutak atiknya. Namun, setelah beberapa saat, ekspresinya berubah menjadi jelek lagi. Apa yang salah? Li Qianjing dan dua lainnya tidak bisa tidak bertanya. Tidak tahu trik apa yang digunakan bocah itu. Aku tidak punya cara untuk mengaktifkan Runic Array ini, kata Feng Dong. Lalu apa yang harus kita lakukan? Feng Feng bertanya. Kami hanya bisa mencari tempat lain untuk pergi. Feng Dong mengerutkan kening. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari Wan Bai yang tewas di sampingnya. Setelah kita keluar, kita pasti akan memberitahu orang-orang dari Sekte Tianyu, kata Feng Feng. Kemudian, beberapa dari mereka keluar. Di sisi lain, setelah kilatan cahaya putih, Lin Long dan Hei Yu dan muncul di hutan lebat. Melihat lingkungan yang benar-benar berbeda, keduanya menghela nafas lega karena mereka telah keluar dari dunia rahasia. Saudara Mudalin, Mari kita cari tempat untuk memulihkan diri dulu, kata Hei Yu Dan. Tidak perlu untuk saat ini. Mari kita kembali ke Northern Chill City dulu, kata Lin Long. Alasan mengapa mereka kembali ke kota dingin utara terlebih dahulu adalah karena Lin Long khawatir keluarga Li akan menyerang Elefe Gonyi, Penatua Bai Mo, dan Xiaodai yang masih berada di kota dingin utara. Lagi pula, sudah ada orang yang keluar dari dunia rahasia selama periode waktu ini. Orang-orang ini pasti akan memberitahu orang-orang di luar tentang situasi di dalam. Keluarga Li pasti tahu tentang situasi Lin Long, jadi kemungkinan besar mereka akan menyerang Elefe Gonyi dan dua lainnya. Lin Long hanya bisa berharap keluarga Li belum menyerang mereka bertiga. Bagaimana dengan lukamu? Hei Yu Dan mengerutkan kening. Tidak apa-apa, Lin Long tersenyum. Baiklah, melihat ekspresi Lin Long, Hei Yu Dan hanya bisa setuju tanpa daya. Keduanya segera menuju ke arah kota dingin utara. Adapun Lin Long, dia langsung mengaktifkan bakat asal elang merah dan terbang menuju kota dingin utara bersama Hei Yu Dan. Meskipun dia terluka, dia sudah banyak pulih selama jangkau waktu ini, jadi dia masih bisa membawa serta Hei Yu Dan. Ketika mereka tidak jauh dari kota dingin utara, Lin Long berhenti dan kemudian memasuki kota dingin utara bersama Hei Yu Dan. Tentu saja, mereka berdua tidak menyombongkan diri ke North Ranch Hill City. Setelah memasuki kota dingin utara, Lin Long dengan cepat tiba di penginapan tempat Elefe Gonyi dan dua lainnya menginap. Setelah tiba, ekspresi Lin Long menjadi jelek karena Elefe Gonyi dan dua lainnya tidak ada di sini. Sebelumnya, Lin Long menyuruh mereka bertiga untuk tidak pergi kecuali terjadi sesuatu yang tidak terduga. Karena mereka tidak ada di sini, kemungkinan besar telah terjadi sesuatu yang tidak terduga. Meskipun dia menduga itu adalah perbuatan keluarga Li, Lin Long tetap meminta Hei Yu Dan untuk bertanya kepada pemilik penginapan tersebut. Yang membuatnya kecewa, pemilik penginapan sebenarnya tidak tahu apa-apa dan hanya mengatakan bahwa Elefe Gonyi dan dua lainnya telah menghilang kemarin lusa. Aku khawatir mereka dikurung di penjara bawah tanah keluarga Li, tebak Hei Yu Dan. Saya rasa begitu. Lin Long mengangguk. Keduanya segera menuju ke arah penjara bawah tanah keluarga Li dan berhenti di luar halaman. Adapun Lin Long, dia melepaskan tikus bambu itu. Alasannya adalah agar tikus bambu merasakan aura Elefe Gonyi dan kupu-kupu kecil. Setelah Elefe Yue dibawa pergi oleh wanita berbaju putih, Lin Long takut hal seperti ini akan terjadi lagi, jadi dia membiarkan tikus bambu itu mengingat aura Elefe Gonyi dan kupu-kupu kecil. Sekarang, sepertinya berhasil, tapi dia hanya berharap tikus bambu itu bisa merasakan aura keduanya. Yang membuat Lin Long mengerutkan kening adalah setelah dilepaskan beberapa saat, tikus bambu itu tidak bisa merasakan aura Elefe Gonyi dan kupu-kupu kecil di halaman keluarga Li. Jelas sekali, mereka berdua tidak ada di dalam. Mungkinkah mereka ditangkap oleh salah satu pasukan lain? He Yu Dan tidak bisa tidak khawatir. Tidak apa-apa jika mereka ditangkap oleh keluarga Li karena mereka saat ini berada di kota dingin utara, tapi akan merepotkan jika mereka ditangkap oleh tiga kekuatan lainnya. Tidak perlu terburu-buru, mari kita lihat dulu di North Terence Hill City, kata Lin Long. Meskipun dia merasa kemungkinan mereka dibawa pergi oleh tiga kekuatan lainnya sangat tinggi, Lin Long masih mengambil keputusan. Selanjutnya, mereka berdua mulai mencari dengan hati-hati kota dingin utara dengan tikus bambu. Yang membuat mereka lega adalah tidak banyak orang dari keluarga Li di kota dingin utara. Jelas sekali bahwa keluarga Li telah mengirim orang ke gunung Vexue. Satu jam kemudian, Lin Long, yang tiba di sisi selatan kota dingin utara, memasang ekspresi gembira di wajahnya karena tikus bambu itu bereaksi. Ia merasakan aura Elefe Gon Yi dan kupu-kupu kecil di halaman depan, yang berarti Elefe Gon Yi dan kupu-kupu kecil ada di halaman ini. Nona He, wilayah kekuatan manakah ini? Lin Long memandang He Yu Dan dan bertanya. Ini adalah wilayah keluarga Si di kota dingin utara, jawab He Yu Dan. He Yu Dan telah berada di kota dingin utara untuk waktu yang lebih lama dibandingkan Lin Long, jadi dia secara alami tahu lebih banyak daripada dia. Keluarga Si jauh lebih lemah dibandingkan keluarga Li, tambah He Yu Dan. Lalu, dia bertanya, apakah Anda pernah berkonflik dengan keluarga Si? Tidak, Lin Long menggelengkan kepalanya. Lalu mengapa mereka membawanya pergi? He Yu Dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu tentang itu. Lin Long menggelengkan kepalanya lagi. Segera, keduanya menyelinap ke halaman. Halamannya tidak besar, tapi ada dua binatang tingkat empat di dalamnya. Dengan kekuatan ilahi yang kuat, Lin Long menghindari dua binatang tingkat empat dan menemukan tempat di mana Elefe Gon Yi dan kupu-kupu kecil dikurung. Tampaknya itu adalah ruang bawah tanah. Ketika mereka sampai di pintu masuk basement, mereka melihat dua orang berjaga di depan pintu. Melihat salah satu dari mereka, He Yu Dan mau tak mau berseru, orang di sebelah kiri berasal dari keluarga Li. Namanya Yu Yong. Yu Yong, Lin Long tentu saja terkejut. Namun, dia tidak menanyakan alasannya pada He Yu Dan karena dia tahu He Yu Dan tidak akan tahu meskipun dia bertanya. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita bergegas? He Yu Dan bertanya. Berjalan saja, kata Lin Long. Di depan mereka agak luas, jadi tidak mungkin mereka menyelinap ke arah kedua orang itu. Tetapi jika kita melewatinya seperti ini, bukankah kita akan langsung ditemukan oleh mereka? He Yu Dan bertanya dengan ragu. Pihak lain mengenalnya, adapun Lin Long, tidak perlu menyebutkan dia. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi, jika keduanya melakukan hal seperti ini, pihak lain pasti akan memberikan peringatan. Lin Long dan kupu-kupu kecil tidak takut pada dua binatang tingkat empat, tetapi mereka takut akan menarik lebih banyak ahli. Jika itu terjadi, akan sulit bagi mereka untuk membawa Elefe Gon Ye dan yang lainnya pergi. Tentu saja kita tidak akan membahasnya seperti ini, kata Lin Long. Setelah melihat sekeliling sejenak, dia berkata kepada He Yu Dan, kamu tetap di sini. Dengan itu, dia pergi dalam sekejap. Mereka sekarang bersembunyi di balik sayap. Ada banyak rumah di sekitar sini, jadi tidak seluas tempat persembunyian kedua orang itu. Apalagi jumlah orangnya tidak banyak, sehingga mudah bagi mereka untuk bersembunyi. Segera, Lin Long kembali dengan dua set pakaian di tangannya. Ini adalah pakaian para pelayan keluarga Si. Kami akan memakainya dan menyamar. Mereka tidak akan bisa mengenali kami, kata Lin Long. Saudara muda Lin sangat pintar. Setelah memujinya, He Yu Dan mengenakan salah satu pakaian sesuai permintaan Lin Long. Lalu, dia mengoleskannya ke wajahnya sebelum mereka berdua menuju ke arah Yu Yong dan kupu-kupu kecil. Apakah kalian berdua pendatang baru? Kenapa kalian berjalan ke sini tanpa izin? Melihat Lin Long dan kupu-kupu kecil berjalan mendekat, orang di samping Yu Yong mengerutkan kening. Kedua tuan ini, ketua Gu meminta kami untuk membawa beberapa barang, kata Lin Long buru-buru. Dia memperoleh dua set pakaian ini dari kedua pelayannya. Kemudian, dia mengetahui bahwa kepala pelayan yang bertanggung jawab atas halaman ini bernama Gu Ye. Ketua Gu mendengar kata-kata Lin Long, mereka berdua tercengang. Ketika Lin Long dan kupu-kupu kecil berjalan di depan mereka, mereka bertanya lagi, apa yang dia minta kamu bawakan? Lin Long berpura-pura merogoh pakaiannya. Adapun He Yu dan, dia melakukan hal yang sama. Namun, saat mereka mengulurkan tangan, dua sinar cahaya dingin melesat ke arah mereka. Bahkan sebelum mereka sempat mengeluarkan suara, keduanya terjatuh ke tanah. Meskipun mereka adalah Bismaster peringkat ketiga, bagaimana mereka bisa menahan serangan diam-diam Lin Long dan kupu-kupu kecil. Setelah menyeret mereka berdua masuk, Lin Long berkata kepada He Yu dan, Nona He, jaga pintu masuknya. Baiklah, He Yu dan mengangguk. Lin Long berjalan masuk, itu memang ruang bawah tanah. Yang membuatnya menghela nafas lega adalah tidak ada penjaga lain di dalam. Lin Long segera melihat Elefe Gon Yi, kupu-kupu kecil, dan Penatua Baimo. Mereka bertiga dibelenggu oleh belenggu. Tuan Mudalin, mereka bertiga sangat gembira saat melihat Lin Long. Lin Long segera melepaskan belenggu di tangan dan kaki mereka, lalu berkata, ikutlah denganku. Meski dia punya banyak pertanyaan, dia tahu sekarang bukan saat yang tepat untuk bertanya. Di mana Yu Yong dan kupu-kupu kecil? Saat ini, sebuah suara datang dari atas. Jelas sekali ada seseorang yang tiba-tiba keluar. Lin Long mengerutkan kening karena dia merasakan aura Bismaster peringkat 4. Jelas sekali bahwa itu adalah Bismaster peringkat 4. Apa yang membuat Lin Long menghela nafas lega adalah bahwa itu hanyalah Bismaster peringkat 4. Kedua raja itu turun ke bawah. Biarkan aku mengawasi dari atas sebentar. Suara Heu Dan terdengar dari atas lagi. Begitukah, tetua ini akan turun dan melihatnya, kata Bismaster peringkat 4. Jelas sekali bahwa dia tidak begitu akrab dengan pelayan keluarga si seperti Yu Yong dan kupu-kupu kecil. Tak lama kemudian, seseorang turun dari gunung. Lin Long memberi isyarat agar Elefe Gon Yi dan dua lainnya bersembunyi di samping. Tiga nafas kemudian, seorang lelaki tua muncul di ruang bawah tanah. Melihat ruang bawah tanah yang kosong, ekspresi lelaki tua itu berubah. Pada saat inilah Lin Long, yang bersembunyi di depannya, mulai bergerak. Lin Long memegang pedang garis darah di tangannya dan menyerangnya. Di saat yang sama, seseorang di belakang lelaki tua itu juga menembakkan pedang ke arahnya. Orang ini tidak lain adalah Heu Dan, yang mengikuti mereka dari atas. Pada saat kritis ini, lelaki tua itu buru-buru mengeluarkan pedang panjangnya. Namun, dia masih terlambat satu langkah. Sebelum dia bisa menyerang, pedang Lin Long dan Heu Dan telah menembus tubuhnya. Dalam sekejap mata, orang ini meninggal. Tuan Mudalin, kekuatanmu meningkat. Tuan Mudalin, siapa orang ini? Dalam sekejap, Elefe Gonyi dan Penatua Baimu terkejut. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Kita bicara di luar, kata Lin Long. Setelah mengatakan itu, dia memimpin mereka bertiga keluar. Di luar sepi, jelas sekali bahwa suara perkelahian di dalam tidak menimbulkan kecurigaan apapun. Setelah berusaha keras, Lin Long dan Heu Dan membawa mereka bertiga keluar halaman. Setelah menemukan tempat untuk menampung mereka, Lin Long bertanya, siapa yang menangkapmu? Itu keluar gali, kata Elefe Gonyi. Keluar gali, siapa? Lin Long bertanya lagi. Itu seseorang bernama Gu Song. Dua hari lalu, dia membawa beberapa orang untuk menangkap kita. Mereka terlalu kuat, dan kita sama sekali bukan tandingan mereka, kata Penatua Baimu. Namun, kenapa mereka tidak membawamu ke keluarga li? Lin Long bertanya dengan rasa ingin tahu. Kami juga tidak tahu. Elefe Gonyi dan Penatua Baimu menggelengkan kepala. 1848. Gu Song, apakah Anda kenal orang ini? Lin Long memandang Heu Dan dan bertanya. Saya tidak kenal orang ini. Saya tidak tahu apakah dia masuk ke dalam keluarga li baru-baru ini. Heu Dan menggelengkan kepalanya. Lin Long tidak bisa menahan alisnya. Karena Heu Dan tidak tahu, dia hanya bisa bertanya pada keluarga li. Namun, hal terpenting saat ini adalah membawa Lu Gonyi dan yang lainnya ke tempat yang lebih aman. Mereka berada di kota dingin utara dan keluarga li dapat menemukannya dengan mudah. Dia khawatir. Lin Long memikirkan wanita berpakaian putih itu. Jika dia bisa membantu, dia akan dapat menemukan Lu Gonyi dan yang lainnya dengan mudah. Lin Long juga ingin menemukan wanita berpakaian putih itu. Dia ingin memberinya salah satu token giok sebagai ganti Lu Yue. Namun, sebelum mencari wanita berpakaian putih, Lin Long perlu memahami tiga token giok di tangannya. Segera, Lin Long masuk ke ruangan di sampingnya dan mengeluarkan tiga token giok. Mengetahui bahwa Lin Long sibuk dengan urusannya sendiri, Lu Gonyi, He Yu Dan, dan yang lainnya tentu saja tidak akan mengganggunya. Setelah mengeluarkan tiga token giok, Lin Long menempatkannya bersama-sama. Ketika tiga token giok ditempatkan bersama, Rune segera muncul di tubuh mereka. Yang mengejutkan Lin Long adalah kali ini, mereka tidak membentuk peta. Sebaliknya, banyak kata muncul di udara dan kata-kata di depannya adalah seni ilahi bawaan. Mungkinkah teknik kultifasi tertinggi yang dibicarakan orang-orang itu adalah seni ilahi bawaan? Lin Long mau tidak mau mempunyai pemikiran seperti itu. Dia terus membaca dan alisnya berkerut. Dia menemukan bahwa ada Rune dari dunia ini yang tercampur di antara kata-katanya. Dia sama sekali tidak mengerti arti kata-kata ini. Tak berdaya, dia hanya bisa mengandalkan ingatannya yang kuat untuk secara paksa mengukir kata-kata dan Rune ini dalam pikirannya. Karena Rune ini sangat tidak jelas, Lin Long menghabiskan satu jam penuh untuk menghafalnya. Alasan kenapa dia menghafalnya adalah karena dia ingin memberikan salah satunya kepada wanita berpakaian putih. Jika dia tidak menghafal semua ini sebelumnya, dia tidak akan bisa mengaktifkan kata-kata dan Rune ini setelah kehilangan sebagian darinya. Setelah menghafalnya, dia mengutak-atiknya sebentar dan menyadari bahwa kata-kata dan Rune ini adalah yang paling penting. Lin Long keluar dari kamar. Saya akan keluar sebentar. Nona Hei, saya harus merepotkan Anda untuk mengurus mereka. Lin Long pergi setelah meninggalkan instruksi ini. Segera, dia tiba di rumah minum teh santai tempat tinggal wanita berbaju putih. Yang membuatnya menghela nafas lega adalah wanita berbaju putih itu berada di kamar pribadi kedai teh. Wanita berbaju putih itu masih mengenakan kerudung, sehingga Lin Long masih belum bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dia menganggup ketika dia melihat Lin Long dan berkata, kamu kembali. Apa yang aku minta kamu lakukan? Nada suaranya tenang, seolah dia sudah tahu bahwa Lin Long baik-baik saja. Saya memperoleh satu dari tiga token giyok, kata Lin Long. Meskipun dia mendapat tiga potong, tentu saja dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Kamu tidak perlu menyembunyikannya dariku. Kamu telah memperoleh tiga token giyok. Wanita berpakaian putih itu tiba-tiba berkata. Apakah kamu masih memiliki orang-orang di alam mistik? Lin Long mengerutkan kening. Dia tidak menyangka pihak lain mengetahui bahwa dia telah memperoleh tiga buah. Kamu tidak perlu tahu itu. Jangan khawatir, aku menepati janjiku. Kamu hanya perlu memberiku salah satu token giyoknya, kata wanita berbaju putih. Ketika dia melihat bahwa dia tampaknya tidak tertarik untuk mengambil semua token giyok, Lin Long berkata dengan lugas, saya menempatkan tiga token giyok bersama-sama, dan itu mengungkapkan teknik budidaya yang disebut bakat bawaan. Teknik budidaya macam apa itu? Mengapa ada di sana? Kata-kata dan jimat tercampur di dalamnya. Wanita berbaju putih melirik Lin Long dan berkata, karena kamu bilang begitu, maka aku akan memberitahumu tentang hal itu. Teknik ini adalah teknik yang memungkinkan bakat bawaan binatang buas menjadi lebih kuat. Sebenarnya ada teknik budidaya seperti itu. Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Sebenarnya, Anda belum bisa sepenuhnya mengaktifkan energi bakat bawaan binatang buas Anda. Jika Anda bisa menguasai teknik budidaya ini, maka Anda tidak hanya akan bisa mengaktifkan sepenuhnya. Energi dari bakat bawaan binatang buasmu, kamu bahkan akan mampu membuat mereka lebih kuat, kata wanita berbaju putih. Lebih kuat, Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Wanita berbaju putih itu menganggup dan berkata, namun, teknik kultivasi ini tidak mudah untuk dikuasai, terutama jimat-jimat itu. Jika kamu tidak memahami jimat, kamu tidak akan dapat memahami kata-kata itu. Terima kasih telah mencerahkanku. Lalu, apakah kamu tidak tertarik dengan teknik kultivasi ini? Lin Long bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tertarik dengan teknik budidaya ini. Teknik budidaya yang saya kembangkan mempunyai efek seperti itu. Hanya membutuhkan waktu yang lebih lama, jawab wanita berbaju putih itu. Lalu, mengapa kamu menginginkan salah satu token giyok itu? Lin Long bertanya lagi. Awalnya, aku tidak ingin memberitahumu. Namun, kupikir kamu pasti akan menemuinya di masa depan, jadi sebaiknya aku memberitahumu. Pada titik ini, wanita berbaju putih berhenti sejenak sebelum berkata, kamu pasti pernah bertemu dengan seseorang di alam mistik yang mengetahui seni pembantaian darah, kan? Ya, bagaimana kamu tahu? Lin Long berkata dengan heran. Karena orang di belakang orang itu berasal dari sumber yang sama denganku, jawab wanita berbaju putih itu. Dari sumber yang sama, dari kelihatannya, orang itu menginginkan token giyok itu bahkan dengan mengorbankan nyawanya, kata Lin Long ragu. Baiklah, mari kita mulai dari sekte saya. Guru saya memiliki seorang adik laki-laki yang juga mengolah teknik kultivasi yang sama dengan yang saya miliki. Namun, paman guru saya merasa akan memakan waktu terlalu lama untuk mengembangkan teknik kultivasi ini. Jika dia menggunakan teknik bawaannya keterampilan dewa sebagai pelengkap, dia akan mampu mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Namun, tuanku tidak berpikir demikian. Dia merasa bahwa teknik budidaya sektennya sudah sangat sempurna. Jika dia menggunakan keterampilan dewa bawaannya sebagai pelengkap, itu hanya akan berbahaya. Oleh karena itu, mereka berselisih paham. Perselisihan ini pada awalnya bukanlah hal yang serius. Namun, mereka mengalami konflik karena beberapa hal yang mereka peroleh dari sekte Gwen. Ini karena hal-hal ini dengan jelas memberitahu mereka bahwa ada keterampilan dewa bawaan di alam mistik sekte Gwen. Itu adalah dicatat pada tiga token Giyok. Oleh karena itu, paman guruku secara alami ingin mendapatkan keterampilan dewa bawaan. Oleh karena itu, dia meminta muridnya untuk melakukan hal ini. Murid itu adalah adik perempuanku. Setelah mengetahui bahwa paman guru saya telah melakukan ini, tuan saya, yang seharusnya mengasingkan diri, meminta saya untuk keluar dari pengasingan terlebih dahulu. Kemudian, saya datang untuk bertarung dengan adik perempuan saya untuk mencegah mereka tersesat. Karena itu masalahnya, mengapa kalian berdua tidak masuk dan memperjuangkannya secara pribadi? Linlong bertanya dengan ragu. Meskipun kekuatannya meningkat, dia masih tidak bisa melihat wanita di depannya. Dia tahu bahwa dia jauh lebih kuat darinya. Dalam keadaan seperti itu, jika dia secara pribadi pergi ke alam mistik untuk memperjuangkannya, bagaimana orang-orang di alam mistik dapat bersaing dengan mereka? Teknik kultivasi yang kami kembangkan ditolak oleh alam mistik sekte Gwen. Tidak ada cara bagi kami untuk memasuki alam mistik. Justru karena itulah saya datang menemui Anda dan meminta Anda untuk mendapatkan token Giyok tersebut, wanita di kata putih. Jadi begitu, Linlong mengangguk. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan berkata, orang yang mengetahui seni pembantaian darah yang kubunuh di alam mistik adalah seorang laki-laki. Apakah laki-laki itu adalah bawahan adik perempuanmu? Benar, pria itu adalah bawahan adik perempuanku. Hanya bawahannya yang mengetahui sesuatu seperti seni pembantaian darah. Seni pembantaian darah tentu saja merupakan salah satu benda yang ditemukan oleh Tuan dan Paman Guruku di Sekte Guen, kata wanita berbaju putih itu. Begitukah? Kupikir kamu berasal dari Sekte Pembantaian Darah. Tentu saja tidak. Wanita berbaju putih itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sudah mengatakan apa yang ingin saya katakan. Anda hanya perlu pergi ke Bayi Vila dan Anda akan bisa membawa pergi Lady LFU. Itu bagus. Linlong menganggup dan berkata, sebenarnya, saya ingin Anda membantu saya melakukan sesuatu. Apa itu? Nyonya LFU dan yang lainnya akan berada dalam bahaya jika mereka mengikutiku. Jadi, aku ingin kamu membantuku menemukan tempat yang aman. Sebagai imbalannya, aku bisa memberimu token Giyok lagi, kata Linlong. Karena dia sudah memberikannya, dia tidak keberatan memberikannya lagi. Kamu mengkhawatirkan keluarga Li dan vaksi besar lainnya, kan? Wanita berbaju putih itu bertanya. Itu benar, Linlong menganggup. Sebenarnya, ada hal lain yang lebih mengkhawatirkanmu selain vaksi-vaksi besar ini, kata wanita berbaju putih. Apakah kamu berbicara tentang adik perempuanmu dan paman mastermu? Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Wanita berbaju putih itu sudah sangat kuat. Kekuatan paman gurunya pasti akan lebih mengerikan lagi. Kamu tidak perlu takut pada paman guru karena dia tidak akan meninggalkan sekte dengan mudah. Yang perlu kamu khawatirkan adalah adik perempuanku, kata wanita berbaju putih. Adik perempuanmu, seberapa kuat dia? Linlong bertanya. Dia hanya sedikit lebih lemah dariku, kata wanita berbaju putih. Wajah Linlong tidak bisa menahan kedutan ketika dia mendengar kata-katanya. Apalagi identitasnya luar biasa. Jadi, dia akan punya banyak bawahan. Bawahan itu saja sudah cukup membuatmu pusing. Lanjut wanita berbaju putih itu. Identitas luar biasa. Lalu siapa dia? Linlong bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak akan memberitahumu tentang hal itu, kata wanita berbaju putih. Setelah jeda sebentar, dia melanjutkan, kamu boleh membiarkan LVUE dan yang lainnya tinggal di Villa Bayi. Pemilik Villa Bayi adalah teman baikku. Tidak ada yang akan mempersulit mereka di sana. Sebenarnya, temanku itu sangat menyayangi Nona LVUE. Tentu saja, kamu berbeda. Mengapa berbeda? Karena kamu memiliki token Giyok. Jadi, jika kamu tinggal di Villa Bayi, adik perempuanku pasti akan pergi ke sana untuk mencarimu apapun yang terjadi. Dengan identitas dan kekuatannya, tuan dari Villa Bayi akan merasa was-was. Kata wanita berbaju putih. Jangan khawatir, aku tidak akan tinggal di Villa Bayi. Tidak apa-apa selama LVUE dan yang lainnya aman, Linlong segera berkata. Dia masih ingin meningkatkan kekuatannya dan berusaha mendapatkan darah Phoenix sejati secepat mungkin. Jadi, dia tentu saja tidak akan menjadi seorang pengecut. Itu bagus. Wanita berbaju putih itu mengangguk. Kalau begitu, jika aku memberikan token Giyok itu kepada adik perempuanmu, dia tidak akan menimbulkan masalah bagiku, kan? Linlong lalu bertanya. Jika kamu memberinya tiga token Giyok, dia mungkin tidak akan menimbulkan masalah bagimu. Tapi sekarang, itu sudah mustahil. kata wanita berbaju putih. Baiklah kalau begitu, kata Linlong acuh-ta'acuh. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menghadapi musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya, namun dia tetap tidak terluka. Tentu saja, dia tidak akan takut pada musuh seperti itu sekarang. Kamu bisa membawa orang-orangmu ke Villa Bayi sekarang, kata wanita berbaju putih. Mem, terima kasih, Nona. Saat dia berbicara, Linlong mengeluarkan token Giyok dan menyerahkannya kepada wanita berbaju putih sebelum pergi. Segera, dia kembali ke tempat Heyu dan, Elefe Gonye, dan yang lainnya berada. Setelah menghabiskan banyak usaha, mereka sampai di pintu masuk Villa Bayi. Awalnya, mereka mengira pihak lain tidak akan mengizinkan Elefe Gonye, Penatua Baymo, dan yang lainnya masuk. Siapa sangka setelah mereka menyebut nama wanita berbaju putih itu, pihak lain akan langsung mengizinkan mereka masuk. Segera, mereka ditempatkan di ruang sayap. Tolong tunggu di sini sebentar, kata gadis yang membawa mereka masuk, lalu pergi. Tidak lama kemudian, terdengar langkah kaki dari luar pintu. Tak lama kemudian, seorang wanita muncul di depan mereka. Melihat orang ini, Linlong dan yang lainnya tersenyum. Ini karena orang ini tidak lain adalah Elefe Yue. Merindukan. Begitu dia melihat Elefe Yue, Xiaoqin melemparkan dirinya ke arahnya dan memeluknya rat, seolah dia akan menghilang jika dia tidak memeluknya. Adapun Elefe Gonye, matanya juga berkaca-kaca. Yue R, cepat berterima kasih pada Tuan Muda Lin. Jika bukan karena dia, kami tidak akan bisa menemukanmu, kata Elefe Gonye kepada Elefe Yue. Yue R, terima kasih Tuan Muda, Elefe Yue buru-buru datang ke hadapan Linlong dan membungkuh. Nona Elefe, masalah ini dimulai karena aku. Ini yang harus aku lakukan, kata Linlong sambil tersenyum. Yue R, kenapa tidak ada yang membawamu ke sini? Mungkinkah mereka tidak mengkhawatirkanmu? Elefe Gonye bertanya dengan ragu. Ayah, jangan khawatir. Sebenarnya, Yue R memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Tanah. Tuan Tanah bahkan ingin menerimaku sebagai muridnya. Hanya karena aku merindukan Ayah, Xiao Kin, dan Tuan Muda Lin maka saya tidak setuju, kata Elefe Yue. Nona, bisakah Tuan Tanah itu laki-laki? Saat ini, Xiao Kin tiba-tiba berkata. Dia merasa rindu mudanya harus mengikuti Linlong bagaimanapun caranya. Bahkan jika dia tidak mengikuti Linlong, dia tidak akan begitu saja mengikuti pria manapun. Jadi, ketika dia mendengar kata-kata Elefe Yue, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melontarkan pertanyaan seperti itu. Elefe Yue mau tidak mau memukul kepalanya. Kemudian, dia dengan genit berkata, Nak, Tuan Tanah adalah seorang wanita. Saat dia berbicara, dia tanpa sadar menatap Linlong dan wajahnya memerah. Kemudian, dia melihat ke arah Hei Yu Dan yang berada di samping Linlong dan bertanya, Nona, benarkah? Dia sudah memperhatikan Hei Yu Dan dan sekarang, dia punya waktu untuk menanyakan pertanyaan seperti itu. Nama keluargaku Hei dan namaku Yu Dan. Nona Elefe, panggil saja aku Yu Dan. Hei Yu Dan tersenyum. Jadi itu Nona Yu Dan, Elefe Yue juga tersenyum. Setelah mengobrol sebentar, Linlong akhirnya berkata, Aku membawamu ke sini untuk mencari tempat tinggalmu. Bagaimanapun, keluarga Li dan empat vaksi lainnya pasti akan mendapat masalah denganku. Terlalu berbahaya bagimu untuk tinggal di tempat lain. Bagaimana denganmu, Tuan Mudalin? Elefe Yue mau tidak mau bertanya kapan dia merasa Linlong akan pergi. Masih ada urusan yang harus aku selesaikan, jadi aku tidak bisa tinggal di sini, kata Linlong. Elefe Yue tahu bahwa dia lemah dan tidak bisa membantu Linlong, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, kekecewaan dalam ekspresinya terlihat jelas oleh orang-orang di sekitarnya. Saya harus bekerja keras untuk belajar dari Tuan Tanah dan meningkatkan kekuatan saya sehingga saya dapat membantu Tuan Mudalin di masa depan. Elefe Yue berpikir dalam hati. Nona dia, bagaimana denganmu? Linlong memandang Hei Yu Dan dan bertanya. Dia merasa Hei Yu Dan tidak akan tinggal di sini. 1849 Saat Linlong dan yang lainnya berada di Villa Bayi, anggota keluarga Li berkumpul di lapangan pelatihan di halaman keluarga Li di Kota Dingin Utara. Di depan mereka adalah kepala keluarga Li dengan ekspresi serius. Alasannya tentu saja karena kepala keluarga Li telah mendengar kabar dari Li Qianjing dan orang-orang lain yang telah kembali. Melihat kepala keluarga Li terdiam, seseorang mau tidak mau berkata, Patriark, bocah nakal Linli itu melukai begitu banyak orang dari keluarga Li dan mencuri harta karunnya. Kita harus menangkapnya. Benar, Patriark, kita harus menangkapnya. Banyak orang yang setuju. Sebaliknya, Li Qianjing yang berada di sampingnya tidak berkata apa-apa karena dia tahu ayahnya pasti tidak akan membiarkan Linli pergi. Benar saja, kepala keluarga Li berkata, semuanya, jangan khawatir. Saya pasti tidak akan membiarkan Linli pergi. Patriark, apa sebenarnya yang ada di balik ketiga token diok itu? Apakah ini benar-benar teknik budidaya tertinggi? Seseorang tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini. Kira-kira begitu, tapi kita tidak tahu teknik kultivasi apa itu. Semua orang hanya perlu tahu bahwa itu pasti teknik kultivasi yang kuat, kata kepala keluarga Li. Karena itu masalahnya, kita tidak bisa membiarkan Linli pergi. Banyak orang berkata serempak. Namun, bocah itu menghilang tanpa jejak setelah keluar. Kami bahkan tidak tahu di mana mencarinya. Apa yang harus kami lakukan? Seseorang mulai khawatir. Dari mana bocah nakal itu? Apakah ada orang di kota dingin utara yang punya hubungan keluarga dengannya? Selama kita menangkap orang-orang itu, kita tidak perlu khawatir dia tidak akan muncul. Seseorang menyarankan. Begitu hal ini dikatakan, seseorang segera berkata, sejauh yang saya tahu, Keying memiliki hubungan terbaik dengannya. Dia harus mengetahui beberapa informasi tentang dia. Mendengar kata-kata itu, mereka yang mengetahui siapa Keying langsung mengalihkan pandangannya ke Keying. Melihat tatapan semua orang tertuju padanya, Keying panik. Sebelum ada yang bertanya siapa Keying, dia sudah buru-buru berkata, Patriar, saya hanya bertemu Lin Li pada hari penilaian. Saya tidak memiliki hubungan mendalam dengannya dan tidak terlalu mengenalnya. Mendengar ini, kepala keluarga Li mengalihkan pandangannya ke Keying dan bertanya, kamu adalah Keying. Ya, Keying buru-buru mengangguk. Karena kamu berhubungan dengan Lin Li, pada titik ini, Patriar keluarga Li tiba-tiba memandang ke arah Tetua Ketiga dan berkata, Tetua Ketiga, aku akan menyerahkan orang ini kepadamu. Aku harap kamu dapat memperolehnya. Informasi berharga darinya. Ya, Patriar, Tetua Ketiga mengangguk. Saat dia hendak menangkap Keying, seseorang di antara kerumunan itu berkata, Guru, saya tahu siapa yang dekat dengan Lin Li di kota dingin utara dan saya telah menangkap orang-orang itu. Oh, siapa mereka? Di mana mereka? Mata kepala keluarga Li langsung berbinar. Ada tiga orang yang tidak terlalu kuat. Mereka dikurung di salah satu halaman keluarga Si, jawab pria itu. Karena kamu adalah anggota keluarga Li kami, mengapa kamu mengurung mereka di halaman keluarga Si? Kepala keluarga Li bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena kamu adalah anggota keluarga Li, mengapa kamu mengurung mereka di halaman keluarga Si? Kepala keluarga Li bingung. Jika Lin Long ada di sini, dia pasti akan mengingat nama ini karena Elefe Gon Yee dan dua lainnya mengatakan bahwa Guzong telah menangkap mereka dan membawa mereka ke keluarga Si. Sebenarnya, Penatua Song Jiah memintaku melakukan ini, kata Guzong buru-buru. Penatua Song Jiah seharusnya tidak mengurung mereka di halaman keluarga Si. Kepala keluarga Li tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Patriark, ini adalah langkah yang tidak berdaya karena Penatua Song Jiah sudah dikurung di penjara bawah tanah. Jika dia membawanya ke keluarga Li kita, pasti akan ada orang yang bergosip. Terlebih lagi, tidak ada seorang pun di keluarga Li yang mau mendengarkannya. Karena itu, Penatua Song Jiah tidak punya pilihan selain mencari bantuan dari teman-temannya di keluarga Si dan akhirnya mengurung mereka di halaman keluarga Si, jelas Guzong. Penatua Song Jiah dikurung di ruang bawah tanah. Apa yang terjadi? Kepala keluarga Li bingung. Ketika itu terjadi, dia tidak berada di North Terence Hill City. Setelah kembali, tidak ada yang menyebutkan hal itu kepadanya, jadi bagaimana dia bisa tahu? Likian Jing buru-buru berkata, Ayah, Penatua Song Jiah dikurung di penjara bawah tanah karena dia melakukan beberapa kesalahan. Kesalahan itu kebetulan berhubungan dengan Lin Long. Pada saat ini, bagaimana Likian Jing berani menceritakan detailnya kepadanya? Apakah ini sesuatu yang serius? Kepala keluarga Li bertanya dengan cemberut. Ini hanya masalah kecil, itu tidak penting, kata Likian Jing. Dalam hal ini, jika Penatua Song Jiah memberikan kontribusi besar dalam menangkap Lin Li, biarkan dia dibebaskan, kata kepala keluarga Li segera. Terima kasih, Patriark, Guzong tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan gembira. Dia adalah bawahan Song Jiah. Jika Song Jiah bisa dibebaskan, dia tentu akan senang. Kemudian, dia berkata, Penatua Song Jiah selalu merasa ada yang tidak beres dengan Lin Li, jadi setelah dunia rahasia terbuka, dia mengirimku untuk menangkap tiga orang yang dekat dengan Lin Li. Mem, lumayan. Kepala keluarga Li mengangguk setuju. Kemudian, dia berkata, sekarang, bawalah beberapa tetua untuk membawa ketiga orang itu ke keluarga Li. Dengan itu, kepala keluarga Li mengatur agar ketiga orang itu mengikuti Guzong. Dua dari tiga orang itu adalah tetua keluarga Li. Bisa dibayangkan betapa pentingnya masalah ini bagi kepala keluarga Li. Kelompok itu segera tiba di halaman keluarga Li. Namun, sebelum mereka memasuki halaman, Guzong merasa ada yang tidak beres. Jelas ada lebih banyak orang dari keluarga Li di dalam dan di luar halaman daripada sebelumnya. Dia bahkan melihat Penatua Penegak Hukum Keluarga Li. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Jantung Guzong berdebar kencang. Sebaliknya, orang-orang yang datang bersamanya mengangguk setuju. Mereka mengira keluarga si sangat menghargai ketiga orang itu, jadi mereka mengirim begitu banyak orang untuk menjaga tempat itu. Jika itu masalahnya, mereka tidak perlu khawatir akan terjadi apapun. Rombongan segera sampai di gerbang halaman. Apakah pengurus Gu ada di sini? Guzong bertanya pada penjaga di gerbang. Sebelum penjaga itu bisa menjawab, seseorang keluar dari dalam. Itu adalah pramugara Gu. Sebenarnya, Steward Gu adalah kerabat Guzong. Melihat wajah suram Steward Gu, Guzong merasa ada yang tidak beres. Dia segera bertanya, Steward Gu, apa yang terjadi? Elder Si Heng, yang berada di halaman, terbunuh, kata Steward Gu dengan suara rendah. Apa, tetua Si Heng terbunuh? Siapa yang punya nyali seperti itu? Seru kedua tetua keluarga Li yang datang bersama Guzong. Bukan masalah kecil jika seorang tetua dengan kekuatan monster kelas 4 dibunuh. Saya tidak tahu, pramugara Gu menggelengkan kepalanya. Lalu, apakah ketiga orang yang dikurung di dalam masih ada di sana? Guzong buru-buru bertanya. Pramugara Gu menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka sudah tidak ada lagi. Mereka seharusnya diselamatkan. Penatuasi Heng terbunuh di ruang bawah tanah tempat mereka dikurung. Apa, mendengar ini? Guzong dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Mereka mengira bisa membawa ketiga orang itu pergi. Siapa sangka hal seperti itu akan terjadi? Steward Gu, bisakah kamu mengizinkan kami masuk untuk melihatnya? Guzong bertanya dengan enggan. Setelah melirik kedua tetua keluarga Li di samping Guzong, pengurus Gu berkata, saya tidak bisa membuat keputusan mengenai masalah ini. Saya harus bertanya kepada penatua penegakan. Baiklah, Guzong mengangguk. Semuanya, harap tunggu di luar sebentar. Setelah berbicara, Steward Gu segera masuk. Tidak lama kemudian, dia berjalan keluar dengan seorang tetua yang tampak bermartabat mengikuti di belakangnya. Itu adalah penatua penegakan keluarga Si. Penatua Li He, penatua Chen Meng, mengapa Anda ada di sini? Penatua penegakan keluarga Si buru-buru bertanya ketika dia melihat kedua tetua keluarga Li. Bukankah karena ketiga tahanan keluarga Li dikurung di sini? Salah satu dari dua tetua keluarga Li segera menjawab. Begitukah? Sayang sekali. Kita tidak tahu siapa yang menyelamatkan mereka bertiga, dan mereka bahkan membunuh seorang tetua keluarga Si, desah penatua penegakan. Elder Si Song, bisakah kita masuk untuk melihatnya? Penatua Li He dari keluarga Li bertanya. Tentu saja, semuanya, tolong ikuti aku, kata tetua penegakan keluarga Si bernama Si Song. Saat dia berbicara, dia memimpin jalan dan membawa beberapa dari mereka masuk. Dengan sangat cepat, mereka dibawa ke ruang bawah tanah. Secara alami itu kosong dan tidak ada apa-apa di sana. Tentu saja, ada sedikit bekas pertempuran di lapangan. Namun, jejak perkelahian ini tidak ada gunanya. Setelah keluar, mereka melihat Si Heng yang sudah meninggal. Pada saat ini, bagaimana mungkin segelintir orang di keluarga Li masih tidak percaya bahwa ketiga orang tersebut telah diselamatkan? Semuanya, kami benar-benar minta maaf. Keluarga Si kami tidak dapat menghentikan pencuri itu, kata Si Song sambil menghela nafas. Tetua Si, jangan salahkan dirimu sendiri. Setelah berbasa-basi, beberapa orang dari keluarga Li segera pergi dan kembali ke keluarga Li. Melihat beberapa dari mereka tidak membawa siapapun kembali, wajah Patriar keluarga Li menjadi gelap dan bertanya, mengapa? Hanya sedikit dari kalian. Patriar, mereka bertiga telah diselamatkan. Terlebih lagi, seorang tetua keluarga Si telah terbunuh, kata Gu Zong buru-buru. Patriar, ini benar sekali. Kami melihat penatuasi Heng terbunuh di halaman keluarga Si, Li He juga berkata. Setelah mendengar kata-kata keduanya, Li Qianjing berkata tanpa ragu-ragu, menurutku, itu pasti perbuatan Lin Li. Setelah melihat kehebatan Lin Long di dunia rahasia, dia tentu saja tidak ragu bahwa Lin Long tidak bisa melakukan ini. Apakah Lin Li itu benar-benar sekuat itu? Seseorang bertanya dengan ragu. Tentu saja. Kalau tidak, bagaimana dia bisa merebut tiga token giok dari tangan banyak dari kita? Li Qianjing mengerutkan kening. Sepertinya kita masih selangkah terlambat, kata Patriar keluarga Li sambil mengerutkan kening. Melihat ekspresinya, Gu Zong tak berani menyinggung soal pelepasan Song Jia. Patriar, saya menyarankan agar kita mencari di seluruh kota. Lin Li dan yang lainnya pasti masih berada di kota dingin utara. Selama kita mencari dengan serius, kita pasti bisa menemukannya. Seseorang segera menyarankan. Baiklah. Patriar keluarga Li segera menganggupkan kepalanya dan kemudian menginstruksikan tetua ketiga. Tetua ketiga, saya serahkan masalah ini padamu. Bawalah beberapa orang bersamamu untuk segera mencari. Ya. Setelah menjawab, tetua ketiga segera memimpin beberapa orang ke halaman dan mencari Lin Long dan yang lainnya dengan serius. Setelah tetua ketiga pergi, seorang lelaki tua di samping Patriar keluarga Li tiba-tiba berkata, Patriar, saya pikir ada cara untuk menemukan Lin Li dengan cepat. Oh, tetua agung, ada apa? Mata Patriar keluarga Li berbinar saat dia melihat lelaki tua itu. Orang tua ini adalah tetua agung dari keluarga Li. Patriar, apakah kamu masih memiliki batu rune hitam yang kamu peroleh dari alam rahasia? Tetua agung bertanya. Tentu saja, tapi apa hubungannya dengan batu itu? Patriar keluarga Li bingung. Sebelumnya, saya menemukan paragraf teks yang berhubungan dengan batu itu di buku Sekte Gowen yang tidak lengkap. Menurut saya, batu itu seharusnya menjadi batu penginderaan di Sekte Gowen, kata tetua agung. Merasakan batu, apakah itu benar? Patriar keluarga Li tidak bisa tidak bertanya. Merasakan batu, apa itu? Seorang penatua bingung. Tetua agung menjelaskan, ada batu penginderaan di Sekte Gowen. Ada arrai rune khusus di dalamnya. Dalam jarak tertentu, ia dapat merasakan beberapa tokoh kunci di Sekte Gowen atau senjata di tangan mereka. Tidak Yan Jing mengatakan bahwa ada seseorang dengan Lin Li yang memiliki tongkat mendalam hitam. Batang mendalam hitam adalah senjata terkenal di Sekte Gowen. Jika batu penginderaan berguna, ia pasti dapat merasakan lokasinya dalam jarak tertentu. Setelah mendengar kata-kata tetua agung, Patriar dari keluarga Li mengeluarkan batu hitam dari tubuhnya. Apakah ini batu penginderaan? Begitu dia mengeluarkannya, perhatian semua orang terfokus pada batu hitam itu. Batu itu seukuran telur dan tampak seperti batu bulat. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, mereka dapat melihat ada tanda aneh yang terukir di atasnya. Tetua agung, ini batunya. Mungkinkah itu batu penginderaan? Kata Patriar keluarga Li kepada tetua agung sambil menyerahkan batu itu. Tetua agung segera mengambil batu itu dan melihatnya dengan serius. Setelah beberapa kali melirik, dia menganggup dan berkata, itu pasti batu penginderaan. Lalu bagaimana cara mengaktifkannya? Tanya Patriar keluarga Li. Patriar, Anda hanya perlu menyuntikkan energi Anda sendiri ke dalamnya untuk mengaktifkannya, kata tetua agung sambil mengembalikan batu hitam itu. Setelah menerima batu itu, Patriar keluarga Li mengikuti instruksi tetua agung dan menyuntikkan energinya sendiri ke dalam batu hitam itu. Begitu kekuatan Ki di tubuhnya memasuki batu hitam, batu yang awalnya gelap tiba-tiba mulai bersinar. Setelah beberapa saat, tanda di permukaannya bahkan menjadi hidup. Namun, semua orang hanya menyadari bahwa Rune telah menjadi hidup. Mereka tidak menemukan bahwa batu itu dapat merasakan apapun. Patriar keluarga Li, yang sedang memegang batu itu, tiba-tiba menutup matanya. Sepertinya dia merasakan sesuatu. Mungkinkah Sang Patriar bisa merasakannya? Melihat situasi ini, orang-orang yang hadir tentu saja sangat gembira. Setelah beberapa saat, Patriar keluarga Li tiba-tiba membuka matanya. Patriar, bisakah kamu benar-benar merasakan keberadaan batang mendalam hitam? Seseorang buru-buru bertanya. Tanpa diduga, Patriar dari keluarga Li langsung menganggup dan berkata, saya sudah merasakan lokasi spesifiknya. Letaknya di arah Villa Bayi. Villa Bayi, mungkinkah Lin Li ada hubungannya dengan Villa Bayi? Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Villa Bayi selalu menjadi keberadaan misterius bagi empat keluarga besar. Mereka tidak berani memprovokasi. Apapun yang terjadi, ayo pergi dan lihat dulu. Jika itu benar-benar ada di Bayi Villa, maka kita akan membicarakannya. Kata Patriar keluarga Li dengan dingin. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan berkata, semuanya, ikuti saya ke Villa Bayi. Segera setelah itu, sekelompok orang dari keluarga Li langsung menuju Villa Bayi. Lin Long dan yang lainnya tidak tahu bahwa hal seperti itu telah terjadi. Saat ini, Hei Yu dan menjawab, saya ingin menyelidiki penyebab kematian saudara laki-laki saya, jadi saya tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Lin Long mau tidak mau bertanya, mungkinkah ada cerita tersembunyi di balik kematian saudaramu? Dia pernah mendengar Hei Yu dan menyebutkannya sebelumnya, tapi dia tidak tahu secara spesifik. Hei Yu dan mengepalkan tangannya dan berkata, aku punya firasat samar-samar bahwa ada cerita tersembunyi di balik kematian kakakku. Hanya saja aku tidak cukup kuat sebelumnya, jadi aku tidak bisa menyelidikinya. Tapi sekarang, berbeda, titik, kekuatanku tidak lagi sama seperti sebelumnya. Sebelumnya, kekuatannya lemah, tapi sekarang dia adalah seorang Beastmaster level 4, dia setara dengan tetua dari 4 vaksi besar seperti keluarga Li. Tentu saja, dia tidak akan takut pada apapun. Baiklah, tapi kamu harus berhati-hati. Lin Long mengangguk. Setelah mengatakan itu, mereka berdua meninggalkan Bayi Vila, Xiao Qin, eleve Yue, dan yang lainnya secara alami enggan untuk pergi. Setelah keluar, Hei Yu dan bertanya, Saudara muda Lin, kamu mau pergi kemana? Saya belum yakin, saya harus mencari tempat untuk memulihkan diri terlebih dahulu, jawab Lin Long. Luka-lukanya belum pulih sepenuhnya, jadi hal terpenting sekarang adalah menemukan tempat yang aman untuk memulihkan diri sebelum memikirkan cara untuk mematahkan teknik ilahi bawaan. Ketika dia mendengar dari wanita berpakaian putih bahwa teknik ilahi bawaan dapat membuat bakat bawaan binatang buas menjadi lebih kuat, Lin Long tentu saja tertarik. Bagaimana denganmu? Lin Long bertanya. Aku akan pergi ke kota daun jatuh di kota Norterencil dulu, kata Hei Yu dan. Kalau begitu, Nona Hei, berhati-hatilah. Lin Long mengangguk. Baiklah, Saudara muda Lin, berhati-hatilah juga. Hei Yu dan jelas enggan berpisah dengannya, tapi dia dengan cepat menyembunyikan emosinya. Saat Hei Yu dan hendak pergi, Lin Long mengerutkan kening. Dia merasakan banyak aura datang ke arah mereka. Mengetahui musuh datang, Lin Long segera berkata kepada Hei Yu dan, Nona Hei, ada orang yang datang ke arah kita. Ayo cepat tinggalkan tempat ini. Meskipun mereka berada di luar vila bayi, Lin Long tidak pernah berpikir untuk mengandalkan vila bayi. Selain itu, wanita berpakaian putih itu mengatakan bahwa jika itu adalah adik perempuannya, tidak ada gunanya Lin Long tinggal di vila bayi. Oleh karena itu, pikiran pertama Lin Long adalah meninggalkan tempat ini. Meskipun Hei Yu dan tidak bisa merasakan aura di sekitarnya, dia tahu bahwa situasinya mendesak. Melihat Lin Long dalam keadaan ini, dia buru-buru bertanya, kemana kita akan pergi? Ikuti aku. Lin Long mengerutkan kening, lalu berbalik dan berlari ke arah kanan. Arah yang dia tuju adalah yang terlemah dari orang-orang di sekitarnya. Dengan define telekinesisnya, dia secara alami dapat merasakannya dengan mudah. Hei Yu dan buru-buru mengikuti di belakang Lin Long. Alasan mengapa Lin Long tidak mengaktifkan bakat asal elang merah adalah karena terbang di langit akan terlalu jelas terlihat. Tugas utama mereka sekarang adalah melarikan diri dari pengepungan sebelum pihak lain sempat bereaksi. Setelah berlari beberapa saat, Lin Long dan Hei Yu dan bertemu langsung dengan tiga orang. Mereka berasal dari keluarga Li. Lin Long segera menyadari bahwa ketiga orang itu berasal dari keluarga Li. Hal ini tentu membuatnya menghela nafas lega. Ini berarti bahwa orang-orang di sekitar mereka bukanlah orang yang lebih sulit untuk dihadapi. Adik perempuan junior wanita berpakaian putih itu. Ketiga orang itu secara alami memperhatikan Lin Long dan Hei Yu dan dan segera mengeluarkan peringatan. Peluit yang tergesa-gesa segera bergema di kehampaan sekitarnya. 1850 Pada saat yang sama, Lin Long dan Li Qianjing menyerang mereka bertiga dengan pedang mereka. Mereka bertiga buru-buru mengacungkan pedang mereka untuk memblokir serangan itu. Namun, mereka bukan tandingan Lin Long dan Li Qianjing. Setelah satu gerakan, mereka dibunuh oleh Lin Long dan Li Qianjing. Setelah membunuh mereka bertiga, Lin Long mengaktifkan kemampuan bawaan Scarlet Eagle dan terbang ke depan bersama Hei Yu dan Karena mereka sudah terekspos, tentu saja mereka harus melarikan diri secepat mungkin. Segera, empat sosok muncul di langit di belakang mereka. Yang di depan adalah kepala keluarga Li, dua lainnya adalah tetua keluarga Li, dan orang terakhir adalah Li Qianjing. Di seluruh keluarga Li, hanya mereka berempat yang memiliki kemampuan bawaan menjadi binatang terbang. Alasan mengapa mereka tidak menggunakannya sebelumnya adalah karena ini adalah wilayah Vilabai. Alasan lainnya adalah mereka tidak ingin memperingatkan musuh. Mereka tidak menyangka Linlong masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, kepala keluarga Li tidak khawatir. Dia tidak percaya bahwa mereka berempat tidak bisa mengejar pihak lain. Cedera Linlong belum pulih sepenuhnya. Apalagi ada orang lain di tangannya. Bagaimana mereka bisa lolos? Jika mereka terus melarikan diri, mereka akhirnya akan tertangkap. Oleh karena itu, ketika mereka sampai di hutan lebat dekat Vilabai, dia membawa Hei Yu dan dan turun. Melihat mereka berdua turun, kepala keluarga Li meminta Li Qianjing dan dua lainnya turun sambil terus berputar-putar di langit. Hutan lebat itu tidaklah kecil. Setelah memasukinya, Linlong mengandalkan akal ilahi yang kuat untuk menjadi seperti ikan di air. Dia mampu dengan mudah menghindari pengejar di belakangnya. Adapun kepala keluarga Li, penglihatannya terhalang oleh pepohonan tinggi di langit, sehingga dia tidak bisa menangkap sosok Linlong dan Hei Yu dan. Namun, saat Linlong hendak meninggalkan hutan lebat bersama Hei Yu dan, salah satu pengejarnya secara tidak sengaja menabrak mereka. Orang yang dilihatnya adalah Hei Yu dan. Begitu dia melihat Hei Yu dan, dia segera mengeluarkan suara peringatan dan berdiri di depannya pada saat yang bersamaan. Nona Hei, ayo kita serang bersama. Linlong segera berkata dari sisi lain. Sebelum dia selesai berbicara, dia sudah mulai bergerak. Dia memegang pedang garis darah di tangannya. Dia tahu bahwa dia harus menyingkirkan orang ini secepat mungkin. Kalau tidak, akan buruk jika ditemukan oleh orang-orang di langit yang sedang mencarinya. Kekuatan orang itu jauh lebih kuat daripada binatang tingkat empat biasa. Linlong tentu saja tidak tahu bahwa orang yang mencari di langit adalah kepala keluarga Li. Dia hanya merasa orang di atasnya sangat kuat. Jika dia terjerat, itu akan sangat berbahaya. Selain pedang garis darah, dia juga mengaktifkan kemampuan bawaan kucing serigala surgawi. Adapun Hei Yu dan, dia juga mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Dia memegang batang hitam mendalam di tangannya. Dalam sekejap, dua energi kuat melesat ke arah orang di depannya. Pada awalnya, kultifator memandang rendah Linlong dan Jian Xiao Tian. Dia merasa meskipun dia bukan tandingannya, dia masih bisa dengan mudah menjerat mereka dan menunggu bala bantuan. Namun, ekspresinya berubah drastis ketika dia merasakan pedang Ki Linlong. Ini karena dia menyadari bahwa pedang Ki ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh binatang tingkat empat biasa. Saat ini, dia secara alami tidak punya cara untuk melarikan diri. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan menghadapi serangan itu secara langsung. Bang! Ketika energinya mengenai, itu menghasilkan suara ledakan. Kemudian, orang di depannya secara mengejutkan terlempar terbang. Saat tubuhnya berada di udara, dia bahkan mengeluarkan seteguk darah. Setelah jatuh ke tanah, dia buru-buru mencoba bangkit. Namun, sebelum dia bisa melihat situasi di depannya dengan jelas, gelombang pedang Ki lain telah menyerangnya. Setelah jeritan yang membekukan darah, dia segera menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah membunuh orang ini dan mengambil cincin luar angkasa dari tangannya, Linlong terus berlari ke depan bersama Heiudan. Saat kepala keluarga Li turun dari langit, keduanya tidak terlihat. Tidak lama kemudian, Li Qianjing dan Jian Xiaotian menyusul mereka. Begitu dia melihat sesepuh yang meninggal, ekspresi pria itu secara alami menjadi sangat jelek. Kehendak ilahi Linli itu sangat kuat. Kita mungkin tidak bisa menyusulnya seperti ini. Melihat mereka berdua, kepala keluarga Li mengerutkan kening. Lalu apa yang harus kita lakukan? Li Qianjing dan Jian Xiaotian mau tidak mau bertanya. Aku akan menggunakan batu sensorik untuk mengejar sebentar. Lalu, aku akan meninggalkan tanda untuk kamu ikuti. Jika memang tidak berhasil, kami akan menyerah, kata kepala keluarga Li. Dia tentu saja tidak mau menyerah begitu saja. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan batu sensorik lagi. Setelah merasakan arah Linlong dan Hei Yudan, dia segera mengejar mereka. Di sisi lain, Linlong dan Hei Yudan hanya berhenti ketika mereka merasa sudah melarikan diri cukup jauh. Nona Hei, seharusnya baik-baik saja sekarang, kata Linlong. Menggunakan kehendak ilahi, Linlong, yang tidak bisa merasakan aura pihak lain di sekitarnya, secara alami berpikir bahwa dia telah mengusir mereka. Bagaimana mereka mengetahui bahwa kita berada di Vila Bayi? Hei Yudan, sebaliknya, bingung. Seharusnya kita ditemukan secara tidak sengaja ketika kita meninggalkan kota dingin utara, kata Linlong sambil menggelengkan kepalanya. Meskipun dia berpikir bahwa dia telah membawa Hei Yudan dan yang lainnya ke Vila Bayi secara diam-diam dan percaya bahwa tidak ada seorangpun di kota dingin utara yang menemukan mereka, dia tidak menyangka bahwa orang-orang dari keluarga Li masih akan menyusul. Oleh karena itu, dia hanya bisa menebak seperti itu. Kalau begitu, bagus sekali. Mereka tidak akan bisa menemukan kita lagi, kata Hei Yudan sambil mengangguk. Tanpa diduga, saat dia selesai berbicara, Linlong mengerutkan kening lagi. Ini karena dia menemukan aura kuat lain sedang mendekati mereka. Terlebih lagi, aura ini sangat familiar. Itu adalah orang yang pernah terbang di langit sebelumnya. Nona Hei, musuh telah menyusul lagi. Ayo cepat pergi. Linlong segera berkata. Awalnya, dia ingin mencari tempat untuk menyembuhkan lukanya. Dia tidak menyangka pihak lain akan menyusul lagi. Makanya, dia hanya bisa terus berlari. Segera, dia membawa Hei Yudan dan terus berlari ke arah tertentu. Setelah berlari selama waktu yang diperlukan untuk membakar dupa, dia dan Hei Yudan berhenti setelah memastikan bahwa orang di belakang mereka tidak mengejar mereka. Namun, fakta bahwa pihak lain dapat terus menemukannya tidak membuatnya merasa optimis. Mungkinkah pihak lain memiliki metode pelacakan yang kuat? Linlong sangat bingung. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak dapat menemukan alasannya. Pada saat inilah aura kuat muncul kembali. Linlong tidak punya pilihan selain terus berlari bersama Hei Yudan. Setelah menghabiskan waktu yang cukup lama, mereka akhirnya berhenti setelah meninggalkan pihak lain. Nona Hei, ini bukan solusi, kata Linlong sambil mengerutkan kening. Meskipun pihak lain tidak dapat mengejar mereka setelah mengejar, mereka tidak dapat melanjutkan seperti ini. Jika mereka secara tidak sengaja bertemu dengan binatang buas apapun, mereka mungkin akan memberikan kesempatan kepada pihak lain. Tentu saja, kemungkinan dia menghadapi bahaya seperti itu tentu saja sangat rendah jika dia sendirian. Namun, dia membawa Hei Yudan bersamanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Hei Yudan mau tidak mau bertanya. Bagaimana dengan ini? Mari kita coba bergabung untuk menghadapinya, kata Linlong. Tetapi bagaimana jika kita bukan lawannya? Hei Yudan bertanya dengan cemas. Meskipun kekuatan spiritualnya lemah, dia masih bisa merasakan bahwa orang yang mengejar mereka sangat kuat. Mari kita coba susunan serangan gabungan dua orang dan tongkat mendalam hitam milikmu, kata Linlong. Meskipun mereka telah meninggalkan alam mistik, dia samar-samar merasa bahwa susunan serangan gabungan dua orang mereka masih dapat diaktifkan. Jika itu benar-benar bisa diaktifkan, seharusnya tidak sulit menghadapi orang yang mengejarnya. Saat mereka berdua sedang bereksperimen, kepala keluarga dari keluarga Li menyusul lagi. Kali ini, saat dia berada di langit, dia bisa melihat Linlong dan Hei Yudan melalui puncak pohon di bawah. Saat ini, dia tidak ragu-ragu dan langsung turun. Yang mengejutkannya adalah Linlong dan Hei Yudan tidak melarikan diri seperti sebelumnya. Meskipun dia belum pernah melihat Linlong sebelumnya, dia bisa menggunakan batu sensorik untuk memastikan bahwa pemuda di depannya adalah Linlong. Adapun wanita di sampingnya, dia secara alami adalah Hei Yudan. Kepala keluarga dari keluarga Li dengan cepat mendarat di depan Linlong dan Hei Yudan. Saat ini, dia merasa lega. Pada jarak sedekat itu, dia tidak menyangka dua orang di depannya akan bisa melarikan diri. Linlong, Hei Yudan, kalian berdua adalah anggota keluarga Li. Jadi, jika kalian bisa menyerahkan semuanya pada kalian, keluarga Li tidak akan mempersulit kalian. Selain itu, kami juga akan dengan penuh semangat membina kalian berdua. Kata kepala keluarga dari keluarga Li sambil tersenyum sambil memandang mereka berdua. Dia tidak hanya mengatakannya, dia benar-benar memiliki pemikiran seperti itu. Bagaimanapun, orang jenius seperti Linlong dan Hei Yudan memiliki kekuatan sebesar itu di usia yang begitu muda. Di mana lagi dia bisa menemukannya? Jika mereka bisa menjadi anggota keluarga Li, dia akan sangat gembira. Pada saat ini, Linlong secara alami mengenali identitas pihak lain. Dia sebelumnya pernah bertemu dengan kepala keluarga keluarga Li di pegunungan salju yang melonjak. Kepala keluarga Li, maafkan aku. Kami berdua tidak punya kebiasaan memberikan sesuatu, kata Linlong langsung. Dia secara alami tidak akan memberikan teknik budidaya seperti teknik berbakat. Adapun tongkat hitam mendalam di tangan Hei Yudan, Linlong juga tidak akan membiarkan Hei Yudan memberikannya kepada keluarga Li. Jadi, maksudmu kamu ingin bermusuhan dengan keluarga Li? Kata kepala keluarga dari keluarga Li dengan dingin. Untuk saat ini, hanya itu yang bisa kami lakukan, kata Linlong dengan tenang. Aku adalah monster level 4 tahap akhir. Apakah kamu pikir kamu cocok untukku? Kepala keluarga-keluarga Li langsung mengancamnya. Kali ini, Linlong tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia membentuk segel tangan dengan kedua tangannya. Itu adalah segel tangan untuk formasi serangan ganda. Setelah tes singkat tadi, mereka sudah yakin formasi serangan ganda masih bisa digunakan. Karena itu, mereka tidak terus melarikan diri, malah memilih berurusan dengan pihak lain. Ini formasi serangan ganda. Setelah menatap Linlong dan Hei Yudan selama beberapa saat, kepala keluarga dari keluarga Li tidak dapat menahan diri untuk tidak mengubah ekspresinya. Karena berpengalaman dan berpengetahuan luas, dia secara alami dapat melihat ini dalam waktu singkat. Itu benar. Ini benar-benar formasi serangan ganda. Linlong mengangguk. Begitu dia selesai berbicara, Hei Yudan sudah mengayunkan tongkatnya ke kepala keluarga-keluarga Li. Dalam sekejap, aura pedang yang kuat menebas kepala-kepala keluarga-keluarga Li. Kepala keluarga dari keluarga Li buru-buru mengayunkan pedangnya untuk memblokirnya. Ledakan. Ketika energinya mengenai, itu menghasilkan suara ledakan. Kepala keluarga dari keluarga Li mau tidak mau mundur. Setelah melihat betapa kuatnya formasi serangan ganda, ekspresinya menjadi lebih buruk. Setelah dia berdiri diam, bayangan hitam tiba-tiba muncul di belakangnya. Jelas sekali dia belum mengeluarkan kekuatan penuhnya sekarang. Linlong melihat lebih dekat dan menyadari bahwa bayangan hitam itu tampak seperti belalang sembah yang mengayunkan dua bilah. Apakah ini belalang bilah ganda dengan bakat binatang buas tingkat menengah? Linlong mau tidak mau bertanya. He he, kamu cukup berpengetahuan, nak. Benar, ini adalah belalang bilah ganda dengan bakat binatang buas tingkat menengah. Kepala keluarga dari keluarga Li terkekeh. Jelas sekali meskipun Linlong dan Hei Yudan bisa menggunakan formasi serangan ganda, kepala keluarga dari keluarga Li masih percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Saat berikutnya, dia mengangkat tangannya, dan aura pedang yang kuat segera menyerang Linlong dan Hei Yudan. Kali ini, aura pedang yang dia serang seperti belalang sembah yang mengayunkan dua bilahnya. Hei Yudan segera menemuinya dengan staffnya. Bang! Energinya bertabrakan, dan suara ledakan lainnya terdengar. Kemudian, seseorang mau tidak mau mundur. Orang ini tidak lain adalah kepala keluarga dari keluarga Li. Dia tidak hanya mundur, tapi dia juga memuntahkan seteguk darah. Jelas sekali dia terluka akibat serangan ini. Mengetahui bahwa dia bukan tandingan Linlong, kepala keluarga dari keluarga Li mendengus dingin dan berbalik untuk melarikan diri. Dia sangat cepat, dan dalam sekejap mata, dia sudah terbang lebih dari sepuluh kaki jauhnya. Linlong tidak mengejarnya karena formasi serangan ganda tidak dapat digunakan saat ini. Namun, yang tidak dia duga adalah saat ini, dua sosok tiba-tiba muncul di depan kepala keluarga-keluarga Li. Kedua orang ini muncul dengan sangat tiba-tiba, dan kepala keluarga dari keluarga Li hampir menabrak salah satu dari mereka. Linlong dapat melihat dengan jelas bahwa orang di sebelah kiri adalah seorang pria parubaya, dan orang di sebelah kanan adalah seorang gadis muda berseragam hitam. Penampilan gadis muda itu luar biasa, dan bisa dikatakan dia tidak dirugikan jika dibandingkan dengan Suranran, Song Xiaofeng, dan yang lainnya. Siapa kamu? Kepala keluarga dari keluarga Li bertanya dengan heran. Karena pihak lain tiba-tiba muncul, kekuatan mereka secara alami tidak lemah. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Saat dia mengukurnya, jantungnya berdetak kencang karena dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat menembus dua orang di depannya. Terutama gadis muda berbaju hitam ini, kekuatannya sepertinya berada di atas pria parubaya. Dari mana monster ini berasal? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda? Kepala keluarga dari keluarga Li terkejut. Dia sudah terkejut melihat monster seperti Linlong, dan dia tidak menyangka akan melihat monster lain sekarang. Terlebih lagi, yang ini jauh lebih kuat dari Linlong. Siapa kami tidak penting, Anda hanya perlu menyerahkan barang yang biasa Anda kejar pada Linli. Jika tidak, kami tidak akan membiarkan Anda pergi. Pria parubaya itu berkata dengan tenang. Bagaimana kamu tahu kalau aku membawa benda itu? Kepala keluarga-keluarga Li kembali terkejut. Hentikan omong kosong itu dan serahkan. Gadis muda berbaju hitam itu jelas tidak sabar, dan langsung mendesaknya. Itu adalah harta karun keluarga Li. Bagaimana kami bisa memberikannya padamu? Kepala keluarga dari keluarga Li berkata dengan dingin. Kamu tidak mau menyerahkannya, Meng Yu. Beri dia rasa penderitaan. Kata gadis muda berbaju hitam sambil mengerutkan kening. Ya, Nona, kata pria parubaya bernama Meng Yu dengan hormat. Kemudian, dia mengeluarkan pedang panjangnya dan langsung menyerang kepala keluarga-keluarga Li. Kepala keluarga dari keluarga Li buru-buru memblokirnya dengan pedangnya. Saat ini, dia secara alami menggunakan kekuatan terkuatnya. Aura pedang yang dia keluarkan seperti belalang sembah yang mengayunkan dua bilahnya. Namun, setelah Aura pedang menghantamnya, dia tersandung kembali. Dia sama sekali bukan tandingan pihak lain. Yang terpenting, pihak lain tenang dan tenang, dan sepertinya tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Meskipun dia terluka, kepala keluarga dari keluarga Li tahu bahwa pihak lain jauh lebih kuat darinya sehingga dapat mengusirnya dengan mudah. Dia bukan tandingan orang ini. Jika gadis muda di sebelahnya menyerang lagi, tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Pikiran ini terlintas di benak kepala keluarga-keluarga Li. Berpegang pada prinsip di mana ada kehidupan, di situ ada harapan, dia buru-buru mengeluarkan batu induksi penembakan, lalu berkata kepada dua orang di depannya, ini adalah batu induksi. Dengan itu, saya bisa merasakannya. Black mendalam rot pada mereka berdua. Lalu, aku mengikuti mereka dari dekat. Jadi mereka menggunakan ini untuk mengikuti kita dari dekat, pikir Linlong dalam hati. Setelah mendengar perkataan pihak lain, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Adapun Heiudan, dia melihat ke arah tongkat mendalam hitam di tangannya dengan perasaan mencela diri sendiri. Lemparkan, dan kamu boleh pergi, kata gadis muda berbaju hitam. Apalagi yang bisa dilakukan oleh kepala keluarga-keluarga Li. Dia hanya bisa melempar batu induksi. Tria parubaya itu mengangkat tangannya dan langsung menangkap batu induksi. Lalu, dia berkata, cepatlah berterima kasih pada nona muda keluarga kita. Ini adalah penghinaan yang tidak terselubung, tapi apa yang bisa dilakukan oleh kepala keluarga-keluarga Li. Dia hanya bisa berkata tanpa daya, terima kasih, nona muda. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang, kata pria parubaya itu sambil melambaikan tangannya. Kepala keluarga dari keluarga Li buru-buru pergi. Meskipun dia sangat tidak mau, dia tidak berani memikirkan balas dendam. Itu sangat sederhana, pihak lain terlalu kuat. Terlebih lagi, melihat penampilan pihak lain, kemungkinan besar ada kekuatan yang lebih kuat di belakang mereka. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh keluarga kecil Li. Meskipun keluarga Li masih memiliki dua tetua selain dia, kepala keluarga, kepala keluarga dari keluarga Li tidak berani menjamin bahwa dia dapat menghadapi kekuatan di belakang pihak lain. Begitu kepala keluarga dari keluarga Li pergi, kedua orang itu datang ke hadapan Linlong dan Heiudan. Terima kasih atas bantuanmu, Heiudan memandang mereka berdua dan menangkupkan tangannya. Mereka menghentikan kepala keluarga-keluarga Li dan mengambil batu induksi dari kepala keluarga-keluarga Li. Tentu saja, dia mengira mereka berdua membantu mereka, jadi dia mengungkapkan rasa terima kasihnya. Linlong, sebaliknya, mengerutkan kening. Dia merasa bahwa gadis muda berbaju hitam ini jelas-jelas adalah suster muda yang disebutkan oleh wanita berbaju putih itu. Meskipun dia belum pernah melihatnya sebelumnya, dia merasa intuisinya benar. Sama-sama, kata gadis muda berpakaian hitam. Kemudian, dia mengubah topik, alasan mengapa saya mengambil batu induksi bukanlah untuk membantu Anda, tetapi untuk mendapatkan sesuatu dari Anda. Oh, ada apa? Heiudan mau tidak mau harus waspada. Linlong bertanya langsung, kamu di sini untuk mencari Leontine Giok, kan? Benar, kata gadis muda berbaju hitam itu langsung. Gadis muda berbaju hitam berkata langsung, sejujurnya, Zhang Chaoran, yang kamu bunuh di alam rahasia, adalah salah satu orangku. Namun, jika kamu menyerahkan tiga Leontine Giok kepadaku, aku bisa melupakan ini. Kalau tidak, aku tidak akan ikut upacara. Aku juga ingin memberikannya padamu, tapi sayangnya aku sudah memberikannya pada orang lain. Linlong merentangkan tangannya. Memberikannya pada orang lain, menurutku kamu bukan orang yang seperti itu. Selain itu, saya dapat merasakan energi dari Leontine Giok pada Anda, kata gadis muda berbaju hitam. Dia juga bisa merasakannya. Linlong sedikit terkejut. Bagaimanapun, apapun yang terjadi, sebelum aku mendapatkan tiga Leontine Giok, kamu harus tetap di sini. Gadis muda berbaju hitam berkata lagi. Kemudian, dia melihat pria parubaya di sampingnya dan berkata, Meng Yu, jatuhkan mereka. Ya, Nona. Setelah menjawab, Meng Yu mengangkat pedang panjang di tangannya dan mengarahkannya ke Linlong dan Linlong. Di saat yang sama, bayangan hitam muncul di belakangnya. Bayangan hitam ini tampak seperti ular piton yang melingkar. Linlong telah melihat pihak lain menggunakan bakat binatang buas yang begitu ganas. Itu juga merupakan bakat binatang buas tingkat menengah, tetapi karena pihak lain lebih kuat dari kepala keluarga-keluarga Li, dia dengan mudah mengalahkan kepala keluarga-keluarga Li. Karena pihak lain lebih kuat dari kepala keluarga-keluarga Li, Linlong dan Linlong secara alami menggunakan formasi serangan gabungan. Terima kasih telah menonton!